Teng Mocen sangat bersemangat. Segera, Wang Chen hampir mati di tangannya. Teng Mocen bahkan bisa melihat darah muncrat dan daging berceceran di mana-mana. Angin dari telapak tangan bersiul. Pada saat ini, ruang dan waktu seolah membeku. Seluruh dunia sepertinya membeku. Aura kematian menyebar antara langit dan bumi. Jarak pendek satu meter sama dengan sepuluh ribu tahun cahaya. Menutup, menutup. Seluruh dunia sepertinya bergerak lambat. Teng Mocen menahan nafas dan menatap tajam ke arah Wang Chen, menunggu momen yang mempesona itu. Kamu sedang mendekati kematian. Namun, saat senyuman di wajah Teng Mocen mencapai puncaknya, saat telapak tangan hendak menyentuh tubuh Wang Chen, sebuah suara dingin tiba-tiba terdengar. Produk. Suara dingin itu sepertinya membekukan seluruh dunia. Suara ini sepertinya datang dari neraka, seolah-olah datang dari balik awan. Benar-benar tanpa emosi. Suara ini cukup untuk membekukan seluruh dunia. Saat suara itu terdengar, gelombang udara tiba-tiba keluar. Di bawah gelombang udara yang kuat, bahkan Teng Mocen, yang telah tiba di depan Wang Chen, berhenti sejenak. Dalam sekejap, senyuman di wajah Teng Mocen membeku. Pada saat ini, wajah Teng Mocen menunjukkan ekspresi tidak percaya. Bagaimana ini mungkin? Tidak. Mata Teng Mocen membelalak seolah dia telah melihat sesuatu yang luar biasa dan dia berseru. Ledakan. Saat Teng Mocen berteriak ketakutan, suara gemuruh terdengar. Dalam sekejap, seluruh tubuh Teng Mocen terhenti dan dia terlempar seperti batu besar. Poci. Darah muncrat. Saat dia berteriak, wajah Teng Mocen menjadi semakin pucat. Itu benar. Dia dikirim terbang karena gelombang kejut. Saat ini, wajah Teng Mocen dipenuhi dengan keterkejutan dan kengganan. Kesombongan dan kegilaan di wajahnya sudah hilang tanpa bekas. Yang tersisa hanyalah ketakutan. Wajahnya pucat dan matanya dipenuhi ketakutan. Saat itu juga, dia jelas bisa membunuh Wang Chen. Tapi apa yang terjadi? Saat telapak tangannya hendak mendarat di tubuh Wang Chen, Wang Chen tiba-tiba membuka matanya. Kilatan dingin berkedip di matanya. Seolah-olah pedang tajam telah menembus langit. Lebih penting lagi, pada saat itu, Wang Chen benar-benar mengeluarkan aura yang menakutkan. Aura itu membuat Teng Mocen lengah dan membuatnya merasa seperti tercekik. Aura kuat macam apa yang bisa membuatnya bertingkah seperti ini? Aura macam apa ini? Hal itu justru menyebabkan serangannya terhenti sejenak. Aura macam apa itu? Itu bahkan membuatnya terbang. Dia merasa seolah-olah organ dalamnya telah hancur. Teng Mocen merasa seluruh tubuhnya terkoyak. Bang! Teng Mocen terlempar beberapa ratus meter sebelum jatuh ke tanah. Pochi! Tubuh Teng Mocen mengejang dengan keras dan dia memuntahkan seteguk darah lagi. Hua! Angin menderu-deru dan awan berubah warna. Tanpa menunggu Teng Mocen mengatur napas, aura kuat menyapu ke segala arah. Di bawah tatapan kaget Teng Mocen, dia melihat Wang Chen, yang awalnya berkultivasi dan menerobos, membuka matanya dan perlahan berdiri. Benar, Wang Chen pindah. Bagaimana ini mungkin? Bukankah dia sedang berkultivasi? Bukankah dia berhasil menerobos? Tidak ada yang lebih jelas dari Teng Mocen tentang momen penting ini. Jika seorang seniman bela diri normal diganggu saat melakukan terobosan, itu sudah cukup untuk membuat mereka mengamuk atau bahkan mengubahnya menjadi abu. Sekalipun itu ringan, itu masih cukup untuk membuat mereka mengeluarkan darah dari lubangnya dan menderita luka dalam yang serius. Seorang seniman bela diri dalam situasi seperti ini adalah yang paling lemah. Sama sekali tidak ada cara baginya untuk menolak. Namun, Wang Chen saat ini. Apa yang terjadi dengannya? Mungkinkah dia tidak terpengaruh sama sekali? Jantung Teng Mocen sepertinya berhenti berdetak. Melihat Wang Chen, dia basah kuyup oleh keringat dingin. Kamu ingin membunuhku? Di tengah aura yang menyesakan dan ketakutan Teng Mocen, Wang Chen perlahan bangkit dan bertanya tanpa ekspresi. Melihat Teng Mocen, yang memiliki bekas darah di sudut mulutnya, ekspresi Wang Chen sangat dingin. Niat membunuh keluar dari tubuh Wang Chen tanpa penyembunyian apapun. Baru saja, dapat dikatakan bahwa Wang Chen nyaris lolos dari kematian. Wang Chen, yang sedang menerobos, hampir mati. Hal semacam ini, tidak peduli siapa itu, akan terasa nyaman. Jika Wang Chen tidak beruntung dan berhasil menerobos lebih dulu, seperti apa akhir ceritanya? Wang Chen bahkan tidak berani membayangkannya. Ini adalah permusuhan yang tidak dapat didamaikan. Sekarang, kamu bisa mati. Gunung Sainte, orang di depannya pastilah salah satu penduduk Gunung Sainte. Ini merangsang niat membunuh Wang Chen yang tak ada habisnya. Gunung Sainte ingin membunuhnya, maka Wang Chen akan membunuh rakyat mereka terlebih dahulu. Membunuh. Memikirkan hal ini, sosok Wang Chen langsung bergegas ke depan. Astaga! Suara mengerikan yang menusuk udara terdengar. Seluruh tubuh Wang Chen berubah menjadi bayangan. Berdebar! 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 Hanya dalam beberapa langkah, Wang Chen tiba di depan Teng Mo Chen. Tidak, bajingan, Wang Chen, aku akan membunuhmu. Melihat Wang Chen menyerang dan merasakan niat membunuh yang menyesakan, wajah pucat Teng Mo Chen menunjukkan sedikit kegilaan. Bagaimana dia bisa hanya duduk di sana dan menunggu kematian turun? Sayangnya dia tidak bisa membunuh Wang Chen saat Wang Chen menerobos. Peluang terbaik telah hilang. Tapi jadi apa? Saat ini, Wang Chen baru saja menerobos, dan itu jelas sangat terburu-buru. Bagaimana kekuatannya bisa distabilkan? Masih ada peluang. Hari ini, dia akan membunuh Wang Chen. Memikirkan hal ini, Teng Mo Chen menekan jejak kegelisahan dan ketakutan di hatinya. Dia dengan keras menghapus bekas darah di sudut mulutnya dan menginjak tanah. Enyahlah! Di bawah momentum Wang Chen yang tak tertahankan, Teng Mo Chen tiba-tiba mengaktifkan energi di tubuhnya dan meninju ke depan. Ledakan! Suara gemuruh bergema. Hanya dalam sekejap, seluruh dunia sepertinya hancur akibat pukulan ini. Momentum Teng Mo Chen masih sangat kuat. Kekuatan Teng Mo Chen sepenuhnya ditampilkan oleh Teng Mo Chen. Dalam sekejap, bayangan besar ular melonjak muncul di belakang Teng Mo Chen, yang diselimuti oleh lampu hijau. Kekuatan garis keturunan Teng Mo Chen juga terstimulasi sepenuhnya. Dia menggunakan seluruh kekuatannya dalam serangan ini. Kali ini, Teng Mo Chen tidak berani gegabuh. Desis-desis-desis! Mengikuti pukulan Teng Mo Chen, soaring serpen sepanjang seribu kaki turun dari langit dalam sekejap mata. Itu langsung menyerang Wang Chen. Lampu hijau memenuhi langit. Aura menakutkan langsung menutupi langit dan bumi. Wang Chen! Hahaha! Jadi bagaimana jika kamu melarikan diri? Hari ini, kamu masih akan mati. Kekuatan garis keturunan Teng Mo Chen juga terstimulasi sepenuhnya. Melihat Wang Chen, ekspresinya menjadi menyeramkan. Keluarga Teng! Melihat angin tinju yang agung menyapu dan ular melonjak sepanjang ribuan kaki melahapnya, Wang Chen, yang sedang menyerang di depan Teng Mo Chen, sedikit terdiam. Heran! Ia tidak menyangka bahwa ahli dari Gunung Sainte sebenarnya adalah seseorang dari keluarga Teng. Terlebih lagi, kekuatan garis keturunannya tidak lemah. Meski hanya sesaat, siapakah Wang Chen? Dia sudah bisa dengan jelas merasakan kekuatan dan pengaruh Teng Mo Chen. Keluarga Teng masih punya ahli. Huff! Ayam dan anjing yang tidak berguna. Namun, setelah beberapa saat keheranan, Wang Chen menyipitkan matanya dan mendengus dingin. Ayam dan anjing yang tidak berguna. Melihat ular melonjak yang menyerbu, mata Wang Chen bersinar dengan cahaya dingin. Mereka ingin menggunakan kekuatan garis keturunan mereka untuk menekanku. Mungkinkah ini metode keluarga Teng? Tidakkah mereka tahu bahwa kekuatan garis darah mereka tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan garis darah bela diri ilahi? Mungkinkah mereka lupa siapa yang memberikan kekuatan garis keturunan kepada mereka? Senyuman dingin muncul di sudut mulutnya. Alih-alih mundur, Wang Chen tiba-tiba meningkatkan kecepatannya. Tujuh langkah yang mengguncang surga. Wang Chen berteriak keras. Kekuatan tahap menengah dari delapan budidaya ulang. Kekuatan tetua keluarga Teng ini tidak buruk. Jika sebelum dia memasuki kuil dan bertemu dengan seorang kultifator seperti itu, pilihan pertama Wang Chen adalah mundur. Tapi sekarang. Sekarang ahli seperti itu datang pada waktu yang tepat, dia akan menggunakan dia sebagai batu asah. Meskipun dia hampir dalam bahaya saat dia menerobos. Namun, Wang Chen akhirnya berhasil menerobos dan berhasil, bukan. Dia ingin melihat betapa kuatnya dia sekarang. Terutama betapa mendominasinya kekuatan baru dari lima elemen. Adegan seperti apa yang akan terjadi setelah menyatu dengan Shocking Heaven Fish? Mati. Buk-buk-buk. Suara langkah kaki terdengar. Setelah tujuh langkah, Wang Chen mengeluarkan raungan dan Heaven Shocking Fish langsung melesat. Ledakan. Saat Wang Chen meninju, naga kacau di tubuhnya meraung. Energi tak berujung mengalir seperti banjir ke lengan Wang Chen. Bahkan energi didantian kecilnya dimobilisasi oleh Wang Chen saat ini. Kekuatan lima elemen meledak. Kekuatan kayu dan amukan api menyatu dalam sekejap. Wuss. Api yang berkobar menyala. Tiba-tiba, seluruh dunia berubah menjadi lautan api. Dengan Wang Chen sebagai pusatnya, seolah-olah ratusan dan ribuan naga yang mengamuk meraung. Tekanan kuat terpancar, menyebabkan seluruh dunia membeku dan bergetar. Pada saat yang sama, aura garis keturunan yang menakutkan dilepaskan dari tubuh Wang Chen. Bersaing dengan kekuatan garis keturunan. Apa yang harus ditakutkan oleh Wang Chen? Di dunia ini, siapa yang berani mengatakan bahwa kekuatan garis keturunannya lebih kuat dari Wang Chen? Warisan dewa sejati bukanlah sebuah lelucon. Keluarga Teng. Saya akan memberi tahu mereka betapa bodohnya hal yang telah mereka lakukan. Tindakan Wang Chen juga telah mengerahkan kekuatannya secara ekstrim dalam sekejap. Gemuruh. Langit runtuh dan bumi retak. Gunung dan sungai menderu. Di dalam tinju surga yang menghancurkan, tekanan daugravitasi yang tak ada habisnya turun, dan naga api yang tak terhitung jumlahnya meraung keluar. Kekuatan garis keturunan yang mengerikan menyapu kemana-mana. Waktu, pada saat ini, membeku. Pada saat ini, seluruh kuil tampak bergetar. Gemuruh. Guntur bergemuruh. Di bawah aura dan energi, terutama dengan kekuatan garis keturunan Wang Chen yang menakutkan, sepertinya dunia akan meledak. 2962. Seluruh dunia telah berubah menjadi lautan api. Ekor gravitasi yang menakutkan turun, dan amukan api yang tak berujung menderu di antara langit dan bumi. Saat ini, dunia sepertinya telah runtuh. Di bawah aura Wang Chen, segala sesuatu di dunia berubah menjadi semut. Hua. Ular melonjak, yang menanggung beban terberat dari kekuatan garis keturunan yang kuat, terdiam sejenak. Seolah-olah menemui sesuatu yang menakutkan, ular melonjak mulai meronta dan berteriak. Bagaimana ini bisa terjadi? Cahaya biru itu ditekan dengan paksa. Ular melonjak berputar dan mulai runtuh. Seolah-olah ia telah menemui sesuatu yang tidak dapat dihentikannya, ular melonjak tidak memiliki kekuatan untuk menolaknya. Hal ini menyebabkan mata Teng Mo Chen melebar. Ketakutan yang tak ada habisnya langsung muncul di mata Teng Mo Chen. Gemuruh. Namun, semua ini masih jauh dari akhir. Suara gemuruh sudah cukup untuk menghancurkan segalanya. Di tengah suara gemuruh, Teng Teng Mo Chen terhenti dengan keras. Bang. Api yang berkobar menelan angin Teng Teng Mo Chen. Api yang mengamuk tak berujung menelannya. Teng Teng Mo Chen mengejutkan milik Wang Chen membawa aura yang tak tertandingi dan menerobos segalanya. Pada akhirnya, pukulan itu menghantam Teng Teng Mo Chen dengan keras. Suara tabrakan yang teredam meledak. Seluruh ruang berhenti sejenak seolah-olah menjadi sunyi. Hua, Hua, Hua. Darah berceceran di mana-mana saat daging dan darah beterbangan ke mana-mana. Ah. Di tengah jeritan menyedihkan itu, wajah Teng Mo Chen malah menjadi berubah. Po Chi. Setelah memuntahkan setegup darah, sosok Teng Mo Chen berhenti sejenak sebelum dia dikirim terbang oleh Wang Chen. Tidak. Lengan Teng Mo Chen tampak terpelintir. Matanya dipenuhi rasa tidak percaya saat dia mengeluarkan jeritan yang menyayat hati. Bang. Kali ini, dia dikirim terbang beberapa ribu meter sebelum jatuh ke tanah. Bahkan tidak bisa menahan satu pukulan pun. Melihat Teng Mo Chen dikirim terbang, mata Wang Chen menunjukkan sedikit rasa jijik. Bahkan tidak bisa menahan satu pukulan pun. Benar sekali, inilah kesimpulan yang diberikan Wang Chen. Budidaya ulang tahap delapan tengah. Terus, di depan Wang Chen, Teng Mo Chen saat ini bahkan tidak bisa menahan satu pukulan pun. Dia terlalu lemah. Kamu bisa mati sekarang. Wang Chen dengan dingin mendengus sambil melihat ke arah Teng Mo Chen, yang muntah darah dan memiliki kulit pucat. Matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Desir-desir. Begitu dia selesai berbicara, Wang Chen menginjak azure cloud steps dan berlari ke depan. Tidak. Wang Chen bergerak seperti kilat. Melihat Wang Chen menyerang, Teng Mo Chen berteriak ketakutan. Sebelum keterkejutan di hatinya meredah, aura kematian sudah menyelimuti dirinya. Seolah-olah rasa dingin dari neraka telah menyelimuti dirinya sepenuhnya. Teng Mo Chen mengabaikan rasa sakit di tubuhnya dan berjuang untuk bangun. Enyah. Teng Mo Chen berteriak ketika dia melihat Wang Chen menyerbu ke arahnya. Saat dihadapkan pada pukulan Wang Chen, yang bisa dilakukan Teng Mo Chen hanyalah memblokirnya. Ledakan. Raungan lain bergema dan tubuh Teng Mo Chen gemetar hebat. Retak-retak. Lengannya yang sudah terpelintir meledak dalam sekejap. Kabut darah tak berujung memenuhi langit. Lengannya patah. Teng Mo Chen berteriak seperti binatang buas dan sekali lagi dikirim terbang. Situasinya sepenuhnya sepihak. Tidak ada yang menyangka akan seperti ini. Terutama Teng Mo Chen. Dia terengah-engah. Rasa sakit yang tiada henti menyebabkan tubuhnya gemetar tak terkendali. Po Chi. Tubuhnya terasa seperti terkoyak. Organ dalamnya hancur dan semua meridian di tubuhnya sepertinya telah terkoyak oleh kekuatan yang kuat itu. Teng Mo Chen tidak bisa menahan muntah seteguk darah lagi dan tubuhnya bergerak lebih keras. Tidak. Kamu. Tidak. Teng Mo Chen berbicara dengan susah payah sambil melihat ke depan. Karena saat ini, dia melihat Wang Chen mendekat selangkah demi selangkah. Dia seperti dewa kematian. Saat ini, tubuh Wang Chen setinggi gunung. Ketakutan yang belum pernah terjadi sebelumnya memenuhi hati Teng Mo Chen dan memenuhi seluruh pikirannya. Saat Wang Chen bergerak maju, suara langkah kakinya seperti melodi kematian, menyebabkan tubuh Teng Mo Chen terasa dingin. Pupil matanya membesar hingga Wang Chen tiba di depan Teng Mo Chen. Ayam dan anjing liar yang tidak berguna. Sudut mulut Wang Chen menunjukkan senyuman dingin saat melihat ekspresi ketakutan Teng Mo Chen. Dia mendengus dengan jijik. Tidak dapat menahan satu pukulan pun, tidak berguna. Teng Mo Chen mengecewakan Wang Chen. Karena dia tidak membiarkan Wang Chen bertarung dengan baik. Dia tidak membiarkan Wang Chen benar-benar merasakan kekuatannya saat ini. Tidak berguna. Mendengar perkataan Wang Chen, wajah pucat Teng Mo Chen langsung memerah. Penghinaan besar langsung memenuhi hati Teng Mo Chen dan dia tidak bisa menahan muntah seteguk darah lagi. Ayam dan anjing yang tidak berguna. Menggunakan kata ini padanya, ini adalah sesuatu yang tidak pernah terpikirkan oleh Teng Mo Chen. Harus dikatakan bahwa sejak dia masih muda, Teng Mo Chen adalah seorang jenius di keluarga Teng. Tidak hanya dia seorang jenius dari keluarga Teng, dia juga seorang jenius bahkan setelah dia bergabung dengan Gunung Sainte. Fakta bahwa Teng Mo Chen mampu mencapai ketinggiannya saat ini sudah cukup untuk menjelaskan semuanya. Tidak berguna, hanya Teng Mo Chen yang menggunakan kata ini pada orang lain. Bagaimana dia bisa membayangkan bahwa suatu hari, kata ini akan digunakan padanya. Penghinaan seperti ini bahkan lebih tak tertahankan daripada membunuhnya. Aku tidak bisa menerima ini. Kenapa? Kenapa kamu begitu kuat? Kematian akan segera turun. Teng Mo Chen dengan marah bertanya dalam kemarahannya. Dia memelototi Wang Chen. Dia ingin melawan, tetapi apakah Teng Mo Chen saat ini memiliki kekuatan untuk melawan? Tidak. Dia seperti anak domba yang menunggu untuk disembelih dan hanya bisa menunggu penghakiman kematian. Namun meski begitu, dia ingin mengetahui segalanya sebelum dia meninggal. Bagaimana Wang Chen bisa begitu kuat? Seberapa kuat dia, kekuatannya adalah kekuatan seseorang yang telah dikultifasikan kembali sebanyak delapan kali. Namun, dia benar-benar dihancurkan oleh Wang Chen. Dia bahkan tidak punya kekuatan untuk melawan. Dua gerakan. Itu hanya dua gerakan. Langkah pertama menyebabkan dia terluka parah. Setelah gerakan kedua, kedua lengannya lumpuh. Ketinggian seperti apa yang telah dicapai Wang Chen? Kuat. Bukannya aku kuat, tapi kamu terlalu lemah. Situasinya sudah diputuskan. Wang Chen dengan dingin mendengus saat dia melihat tatapan kengganan dan keputus asaan Teng Mo Chen. Kalian masih belum tahu siapa yang memberimu segalanya. Orang-orang selalu seperti ini. Ketika kepercayaan diri mereka membengkak, mereka akan melupakan segalanya. Anda ingin menggunakan energi garis keturunan Anda di depan saya. Ini adalah kesalahan terbesar Anda. Saat itu, Tuhan yang sejati mampu memberi Anda kemuliaan. Sekarang, saya dapat membantunya mendapatkan kembali semua kejayaan ini. Wang Chen menyipitkan matanya dan berkata perlahan. Dia tidak keberatan membiarkan Teng Mo Chen mati karena mengetahui lebih banyak. Itu benar. Begitulah yang terjadi. Teng Mo Chen kalah telak. Itu karena kekuatan garis keturunan yang sangat dia banggakan. Tidak. Itu tidak mungkin dia. Mendengar kata-kata Wang Chen, Teng Mo Chen memekik seolah-olah bagian yang sakitnya telah ditusuk. Wajahnya menjadi semakin pucat saat dia meraung seperti orang gila. Dia tidak mau menerima jawaban seperti itu. Meskipun Teng Mo Chen tahu bahwa jawaban ini adalah kebenaran. Itu benar. Menggunakan kekuatan penuhnya untuk mengaktifkan kekuatan garis keturunan dan memanggil ular melonjak, inilah langkah yang dibanggakan Teng Mo Chen. Memanggil jiwa ular yang melonjak sudah cukup baginya untuk bertarung melawan seseorang yang telah berkultivasi delapan kali hingga sempurna. Bagaimana mungkin dia tidak bangga akan hal ini. Namun bisa dikatakan kesuksesan disebabkan oleh garis keturunan, dan kegagalan disebabkan oleh garis keturunan. Kali ini, garis keturunannya menyebabkan dia menderita. Saat jiwa ular melonjak runtuh tanpa perlawanan apapun, Teng Mo Chen sudah menyadarinya, bukan. Namun, dia enggan menerimanya. Pada saat ini, ketika Wang Chen mengatakannya, ekspresi Teng Mo Chen menjadi lebih menyeramkan. Itulah mengapa saya katakan bahwa begitu seseorang menjadi sombong, mereka akan melupakan segalanya dan melupakan asal-usulnya. Sedikit menyipitkan matanya, Wang Chen melihat penampilan Gila Teng Mo Chen dan mencibir garis darah ular yang melonjak. Anda tidak tahu siapa yang memberikan garis keturunan Anda. Bersaing dengan saya dalam garis keturunan. Kualifikasi apa yang Anda miliki? Melihat penampilan Gila Teng Mo Chen, Wang Chen berkata dengan dingin. Benar, Wang Chen tidak sekuat itu. Tidak peduli seberapa kuatnya dia, dia tidak akan mampu menekan seorang ahli yang telah berkultivasi delapan kali. Ini mungkin sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh seorang ahli yang telah berkultivasi sembilan kali. Namun, apa yang diwakili oleh seorang ahli yang telah berkultivasi sembilan kali? Itu adalah puncak dari seluruh dunia. Melihat keseluruhan medan perang, berapa banyak orang yang bisa mencapai level ini? Mungkin Tuan Muda ketiga adalah salah satunya. Tentu saja, ini adalah tubuh utama Tuan Muda ketiga. Mungkin pavilion pembantaian naga dan gunung Sainte memiliki ahli seperti itu. Namun, jumlah ahli tersebut dapat dihitung dengan jari. Tidak peduli seberapa menantangnya Wang Chen, mustahil baginya untuk mencapai ketinggian seperti itu. Alasan dia mampu menekan Teng Mo Chen adalah karena Teng Mo Chen membuat pilihan yang salah. Mengungkap garis keturunan keluarga Teng di depan Wang Chen. Jika ini bukan mencari kematian, apa itu? Di bawah kekuatan garis darah bela diri ilahi, apakah garis darah ular yang melonjak itu? Garis darah ular melonjak tidak hanya tidak mampu membantu Teng Mo Chen, tetapi juga menjadi kelemahan Teng Mo Chen. Sama seperti garis darah ular melonjak yang secara otomatis runtuh, kekuatan gerakan Teng Mo Chen berkurang lebih dari setengahnya. Bagaimana dia bisa melawan Wang Chen? Dengan satu gerakan yang berhasil, bagaimana Wang Chen bisa memberi kesempatan pada Teng Mo Chen? Ini adalah logika yang sangat sederhana. Namun, Teng Mo Chen tidak bisa menerimanya. Jadi begini, jadi begini. Tidak, aku masih belum bisa menerima ini. Setelah mendengar kata-kata Wang Chen, Teng Mo Chen terdiam beberapa saat sebelum bergumam pada dirinya sendiri. Dalam sekejap, dia merasa dunianya runtuh. Ternyata semua yang dibanggakannya hanyalah ilusi. Apakah keluarga Teng benar-benar salah? Pada saat ini, pemikiran seperti itu muncul di benak Teng Mo Chen. Itu benar. Siapakah yang menganugerahkan kemuliaan mereka? Bukankah keluarga Teng mereka memperoleh kemuliaan Dewa Sejati untuk berkembang hingga saat ini? Sekarang setelah mereka mengkhianati Dewa Sejati, mungkinkah mereka benar-benar telah mencapai akhir? Memikirkan hal ini, Teng Mo Chen mau tidak mau merasakan gelombang dingin menyapu dirinya. Imannya telah runtuh. Pada saat ini, itu bahkan lebih menyakitkan daripada membunuhnya. 2.963 Runtuhnya iman seseorang tentu merupakan hal yang paling fatal. Sama seperti Teng Mo Chen saat ini. Setelah mendengar kata-kata Wang Chen, wajahnya menjadi pucat. Dia bergumam pada dirinya sendiri, tapi wajahnya dipenuhi rasa sakit yang tak tertandingi. Ternyata keyakinan yang dipegangnya selama bertahun-tahun ternyata salah. Ternyata seluruh keluarga Teng salah. Memikirkan hal ini, Teng Mo Chen merasa seolah-olah seluruh kekuatan di tubuhnya telah tersedot. Dia dengan lemah jatuh ke tanah dan bergumam pada dirinya sendiri tanpa semangat. Jika keluarga Teng salah, maka harga yang mereka bayarkan akan menggelikan. Terutama dirinya sendiri. Kini, dia menghadapi situasi kematian. Memikirkan hal ini, Teng Mo Chen benar-benar pingsan. Bunuh aku. Cepat bunuh aku. Setelah waktu yang tidak diketahui, Teng Mo Chen memandang Wang Chen dengan wajah pucat dan berkata dengan suara yang dalam. Suaranya agak serak dan dipenuhi rasa sakit yang tiada taraf. Bunuh dirinya sendiri. Ini adalah permintaan terakhir Teng Mo Chen. Terlalu banyak penyesalan yang tidak bisa dia ucapkan dengan lantang. Keluarga Teng telah mengambil jalan yang salah. Baru belakangan ini Teng Mo Chen menyadari. Ia menyayangkan keluarga Teng mengambil pilihan seperti itu. Jika dia menyadari hal ini lebih awal, Teng Mo Chen akan menggunakan seluruh kekuatannya untuk menghentikan pilihan keluarga Teng. Namun, semua itu tidak mungkin dilakukan sekarang. Jika dia tahu sebelumnya, Teng Mo Chen tidak akan mendengarkan kata-kata Wang Chen. Daripada begini, lebih baik bebas lebih awal. Jika memungkinkan, Teng Mo Chen akan dengan tegas memilih untuk menghindari Wang Chen. Bahkan jika dia tidak bisa, dia akan membawa Wang Chen bersamanya. Paling tidak, dia akan terus melakukan kesalahannya. Kegigihan seperti ini akan membuatnya merasa bahwa semua yang dia lakukan tidak sia-sia. Namun, bagaimana dengan sekarang? Apa arti semuanya saat ini? Memikirkan hal ini, Teng Mo Chen hanya ingin mati. Mati. Mendengar kata-kata Teng Mo Chen, mata Wang Chen sedikit bergerak. Apakah dia ingin mati? Wang Chen akan membantunya. Oke. Memikirkan hal ini, Wang Chen menganggupkan kepalanya. Jika memungkinkan, saya akan membiarkan Anda menjadi seorang arhat. Saya akan membiarkan Anda menyaksikan masa kejayaan, membiarkan Anda melihat pemandangan indah ini, gunung dan sungai yang megah. Sayangnya, ruang ini telah memenjarakan saya. Saya tidak bisa menggunakan domain luar angkasa. Tapi jiwa ketuhananmu, aku menginginkannya. Aku akan membawa jiwamu ke seluruh penjuru dunia dan menunjukkan kepadamu bagaimana keluarga Tengmu akan dihancurkan. Semua itu karena keluarga Teng meninggalkan keyakinan yang tidak seharusnya ditinggalkan. Menarik nafas dalam-dalam, Wang Chen berkata dengan lembut. Pemandangan yang indah, gunung dan sungai yang indah. Kata-kata Wang Chen menyebabkan tubuh Teng Mo Chen membeku. Seolah-olah kata-kata Wang Chen telah menyentuh bagian terdalam hati Teng Mo Chen. Wang, sepertinya dia bahkan tidak punya kesempatan menjadi boneka. Baiklah, biarkan jiwa ketuhanan saya melihat dan melihat pemandangan seperti apa pada akhirnya. Sudut mulut Teng Mo Chen tiba-tiba melengkung menjadi senyuman aneh saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Dia perlahan menutup matanya. Sudah berakhir. Semuanya sudah berakhir. Bang. Hingga suara ledakan terdengar di telinganya, tubuhnya mulai terasa dingin. Samar-samar, Teng Mo Chen sepertinya melihat darahnya sendiri berceceran di mana-mana. Samar-samar, Teng Mo Chen bisa dengan jelas merasakan kekuatan dahsyat melonjak ke dalam tubuhnya. Gelombang energi itu mengandung kekuatan garis keturunan yang kuat. Garis keturunan Teng Senake-nya bahkan tidak dapat menahan satu pukulan pun dari kekuatan garis keturunan ini. Darahnya benar-benar membeku dan hilang. Daging dan darahnya telah hancur total. Tubuhnya benar-benar menjadi dingin. Pada akhirnya, dia merasa seolah jiwanya ditarik keluar oleh kekuatan yang dahsyat dan ditarik ke dunia yang gelap gulita dan tanpa batas. Ini benar-benar sudah berakhir. Ini adalah pemikiran terakhir Teng Mo Chen. Huh. Udara dipenuhi bau darah yang kental. Wang Chen menghela napas panjang. Ini sudah berakhir. Melihat dunia yang kosong, Wang Chen memiliki ekspresi yang rumit. Membunuh leluhur keluarga Teng dan bahkan leluhur gunung Sainte tidak memberikan kesenangan yang dibayangkan Wang Chen. Keluarga Teng. Wang Chen menyipitkan matanya saat dia melihat ke depan dengan ekspresi yang rumit. Tampaknya tidak semua orang di keluarga Teng keras kepala. Mungkin, sejak awal, sebagian besar keluarga Teng terseret ke dalam pertempuran ini tanpa mengetahui alasannya. Di antara orang-orang ini, tidak ada kekurangan orang dengan status tinggi seperti Teng Mo Chen. Sebuah kesalahan adalah sebuah kesalahan. Tidak ada yang namanya peluang. Seringkali, sebuah kesalahan adalah kesalahan seumur hidup. Ada beberapa kesalahan yang tidak dapat diperbaiki. Wang Chen bergumam pada dirinya sendiri dengan lembut setelah menarik napas dalam-dalam dan menyingkirkan perasaan rumit di hatinya. Produk Dengan itu, Wang Chen menyimpan token 10.000 hantu di depannya. Meskipun kuil ini membatasi domain spasial Wang Chen, 10.000 token hantu telah dibebaskan. Setidaknya, jiwa dan energi ilahi Wang Chen tidak dibatasi, sehingga dia bisa menggunakan token 10.000 hantu. Satu-satunya keuntungan adalah jiwa dewa yang kuat. Jika dia bisa mengubah Teng Mo Chen menjadi arhatnya, itu akan menjadi hal yang paling sempurna. Namun, bagaimana bisa ada begitu banyak hal sempurna di dunia ini? 8 Tahap Tengah Budidaya Ulang Sayang sekali. Wang Chen bergumam pada dirinya sendiri. 8 Tahap Tengah Budidaya Ulang Sangat disayangkan bagi Teng Mo Chen. Apakah dia benar-benar lemah seperti yang dikatakan Wang Chen? Tidak. Sebaliknya, Wang Chen mengetahui bahwa Teng Mo Chen sangat kuat. Faktanya, dia tidak lebih lemah dari kelontuan muda ketiga. Alasan mengapa hal ini terjadi adalah karena dia bertemu orang yang salah di waktu yang salah dan menggunakan metode yang salah. Kekuatan garis keturunan Wang Chen sepenuhnya melawan kekuatan garis keturunan keluarga Teng. Baru pada saat itulah hasil akhirnya membuahkan hasil. Jika tidak, dengan kekuatan Teng Mo Chen. Di dunia ini, orang yang bisa membunuhnya sama langkanya dengan bulu burung Phoenix dan tandukilin, bukan? Tidak ada jika. Biarkan semuanya berakhir di sini. Izinkan saya mengajak Anda berkeliling dunia dan melihat semua gunung dan sungai. Mari kita pergi ke puncak bersama-sama. Saya akan membuktikan betapa salahnya kalian semua. Mata Wang Chen berangsur-angsur menjadi tegas saat dia mengatakan ini. Ini adalah janjinya pada Teng Mo Chen. Terkadang, meski bermusuhan bebuyutan, hal itu tidak menyurutkan semangat mereka untuk saling menghargai. Wang Chen tidak meremehkan kehatian-kehati-hatian dan kebingungan terakhir Teng Mo Chen. Dia hanya mengaguminya. Memikirkan hal ini, Wang Chen secara bertahap mengungkapkan senyuman di sudut mulutnya. Aura samar menyebar ke segala arah. Tanpa disadari, jiwa Wang Chen telah mengalami transformasi dan sublimasi saat ini. Meski tidak ada peningkatan kekuatan secara langsung. Namun, tidak ada keraguan bahwa sublimasi spiritual Wang Chen akan memberinya manfaat besar di masa depan. Menutup matanya sedikit, Wang Chen berdiri di tempatnya. Pada saat ini, seolah-olah dia telah menyatu dengan dunia. Inti dari kuil, saya datang. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, Wang Chen menarik pikirannya dan membuka matanya. Bas! Saat Wang Chen membuka matanya, tatapannya seperti pedang tajam yang merobek langit. Itu tegas, tegas, dan tajam seolah bisa menembus segalanya. Kedepan, tatapan Wang Chen menjadi tajam. Dia sudah membuang banyak waktu. Inti kuil berada tepat di depannya. Di belakang pintu masuk adalah inti candi yang paling misterius. Setelah menarik nafas dalam-dalam, Wang Chen perlahan berjalan ke depan. Langkah kakinya tegas. Kali ini, mentalitas Wang Chen benar-benar berbeda dari sebelumnya. Dari tiga lapisan luar hingga inti kuil, dengan setiap langkah yang diambilnya, Wang Chen bertransformasi. Ini adalah peluang terbesar yang tersembunyi dalam kegelapan. Namun, berapa banyak orang yang dapat menangkapnya dan berapa banyak orang yang dapat memperolehnya. Wang Chen lah yang memperoleh semua peluang. Sekarang, dia membawa aura yang belum pernah terjadi sebelumnya dan hendak memasuki tempat paling misterius. Dia tidak tahu apa yang menunggunya di dalam. Dia tidak tahu berapa banyak yang bisa diperoleh Wang Chen di tempat misterius itu. Kuil yang ditinggalkan oleh Dewa Sejati dan Warisan. Apa yang dilambangkan Kitab Suci? Di dalamnya, bisakah Wang Chen benar-benar menyapu debu sejarah dan menemukan semua yang ingin dia temukan? Memikirkan hal ini, mata Wang Chen penuh harapan. Harapan ini cukup membuatnya berteriak histeris. Langkah kakinya tegas dan kuat. Selangkah demi selangkah, dia mendekati bola cahaya. Bas! Setelah beberapa saat, Wang Chen berintegrasi ke dalam bola cahaya tanpa ragu-ragu. Tempat itu sama sucinya dengan surga, sunyi dan dingin seperti neraka. Saat dia memasuki bola cahaya, Wang Chen merasa terkejut. Seolah-olah dia telah memasuki dunia es dan api. Setelah beberapa saat, Wang Chen secara bertahap merasa lebih nyaman. Saat ini, Wang Chen berada di dunia yang cerah dan dingin. Ini adalah ruang yang penuh kontradiksi. Itu kosong dan sunyi senyap. Namun, tampaknya penuh harapan dan vitalitas. Inti dari kuil. Melihat sekeliling, Wang Chen mengerutkan alisnya saat melihat pemandangan yang menyambut matanya. Mungkinkah ini inti dari kuil? Tidak, tidak di sini. Namun, Wang Chen dengan cepat membantah dugaannya. Karena dia bisa merasakannya. Dia bisa merasakan panggilan datang dari tempat yang jauh, membimbingnya maju. Wang Chen dapat merasakan bahwa dia berada di sungai panjang sejarah saat ini. Lingkungannya dipenuhi aura kuno, aura waktu, dan aura sejarah. Saat dia melangkah maju, pemandangan di sekitarnya terus berubah. Itu adalah perasaan yang familiar. Sama seperti saat dia memasuki gua dewa sejati. Wang Chen pertama kali melihat pemandangan penciptaan langit dan bumi. Kemudian, pemandangannya berubah, dan dewa sejati turun. Dengan setiap langkah yang diambilnya, Wang Chen merasa seolah-olah dia telah melintasi zaman prasejarah yang tak terhitung jumlahnya. Dia secara bertahap sampai ke zaman abadi, di mana dia melihat banyak pahlawan bertarung berdampingan. Jumlah ahlinya sebanyak pohon di hutan, dan para dewa serta iblis bertarung. Zaman abadi, zaman kuno, zaman pertengahan. Sedikit demi sedikit, waktu berlalu. Satu demi satu, adegan yang menggetarkan jiwa terjadi. Wang Chen seperti orang yang lewat. Namun, itu terasa nyata. Wu King Sui. Yang Mulia Laut Selatan. Zantian. Zan Chen. Tiba-tiba, di sungai panjang sejarah, Wang Chen melihat banyak suara yang dikenalnya. Yang mengejutkan, dia melihat Wu King Sui dan Yang Mulia Laut Selatan. Mungkin tidak mengherankan jika Wang Chen bisa melihat Zan Chen, Phantom Dance, dan lainnya di sini. Bagaimanapun, mereka adalah orang-orang pada zaman itu. Mereka bahkan merupakan yang terbaik pada masa itu. Namun, Wu King Sui dan Yang Mulia Laut Selatan. Wang Chen sepertinya mengetahui sesuatu. Ekspresinya menjadi sangat serius. 2964. Seolah-olah sejarah terulang kembali. Di sungai sejarah yang panjang, Wang Chen bergerak maju selangkah demi selangkah. Kemunculan Wu King Sui dan Yang Mulia Laut Selatan membuat Wang Chen sangat terkejut. Secara khusus, Wang Chen melihat mereka berdua dalam gambar dari zaman kuno. Di samping mereka berdua, ada seorang lelaki yang seperti gunung. Siapa dia? Meski dipisahkan oleh ruang dan waktu serta tahun yang tak terhitung jumlahnya, Wang Chen masih bisa merasakan aura keagungan dari sosok itu. Pandangan sekilas itu bahkan lebih mengejutkan. Tatapan itu sepertinya mampu melihat melalui Wang Chen dan segala sesuatu di dunia. Mungkinkah dia keturunan dewa sejati? Wang Chen mengerutkan alisnya, merasa cemas dan ragu. Meski terpisah ruang dan waktu, namun rasa akrab tak bisa terhapuskan. Itu adalah reaksi Naluriah. Saat pertama kali melihat pria itu, Wang Chen secara tidak sadar merasa bahwa dia adalah orang yang sama dengannya. Faktanya, Wang Chen sempat kesurupan sesaat, yang membuatnya merasa bahwa orang itu adalah dia dan dialah orangnya. Itu adalah perasaan yang lebih misterius. Sayangnya, gambaran itu cepat berlalu dan waktu yang tersisa bagi Wang Chen untuk berpikir terlalu singkat. Suara mendesing. Setelah periode waktu yang tidak diketahui, ketika gambaran medan perang kuno berhenti, Wang Chen keluar dari sungai panjang sejarah. Ketika Wang Chen sadar kembali, dia sudah berdiri di istana yang dipenuhi aura kuno. Sejarah tidak mengurangi aura keraton. Sebaliknya, istana yang dihadirkan di depan Wang Chen saat ini penuh dengan aura keagungan setelah pembaptisan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Inti dari kuil, ini dia, kan? Wang Chen bergumam pada dirinya sendiri ketika sedikit keterkejutan melintas di benaknya. Inilah inti candi. Tidak salah lagi auranya. Dan aura yang memanggilnya ada di sini. Wu King Sui, siapakah yang mulia laut selatan? Apa yang mereka lakukan pada saman dahulu? Bagaimana dengan saman kuno? Apa yang mereka lakukan? Wang Chen menyipitkan matanya dan memikirkan kembali pemandangan yang dia lihat sebelumnya. Bahkan inti kuil, yang berada tepat di depannya, untuk sementara dikesampingkan oleh Wang Chen. Sayang sekali saya hanya melihat terlalu sedikit. Mungkinkah masih ada rahasia lain yang tersembunyi di istana ini? Melihat istana besar di depannya, Wang Chen berpikir sendiri. Wang Chen, Anda di sini. Namun, saat Wang Chen terdiam, sebuah suara yang dalam terdengar. Ledakan. Suara yang tiba-tiba ini menyebabkan seluruh tubuh Wang Chen gemetar tanpa sadar. Wang Chen dengan cepat mengangkat kepalanya dan melihat ke depan. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkesiap. Beberapa ratus meter di depannya, Wang Chen melihat sesosok tubuh berdiri di sana dengan tenang. Siapa itu? Kenapa dia tidak menyadarinya sebelumnya? Tidak, Wang Chen yakin bahwa hal pertama yang dia lakukan ketika tiba di sini adalah melirik seluruh istana. Meski hanya sekilas, Wang Chen memiliki gambaran panorama situasi di sini. Wang Chen dapat menjamin bahwa dia belum pernah melihat sosok seperti itu berdiri di sini sebelumnya. Itu adalah seorang lelaki tua yang tampak berusia enam puluhan. Dia memiliki rambut putih dan kulit kemerahan. Seluruh tubuhnya memancarkan aura tak terlihat seperti orang suci saat dia berdiri di ruang ini. Sejauh Wang Chen bisa melihat, dia merasa itu adalah ilusi dan ilusi. Siapa kamu? Melihat sosok ini, murid Wang Chen menyusut saat dia bertanya dengan suara yang dalam. Aku, musuh terbesarmu. Sebelum Wang Chen sempat berpikir lebih jauh, sosok itu menjawab dengan lembut. Musuh terbesar Wang Chen. Inilah jawaban yang dia berikan. Jawaban ini membuat jantung Wang Chen berdebar kencang. Musuh terbesar. Saat ini, Tuan Muda Ketiga, Pavilion Pembantayan Naga, dan Gunung Sainte dapat dianggap sebagai musuh terbesar Wang Chen. Selain mereka, sepertinya tidak ada musuh terbesar. Orang tua yang berdiri di sini bukanlah Tuan Muda Ketiga, dia juga bukan dari Pavilion Pembantayan Naga. Mungkinkah itu kamu, penguasa Gunung Sainte, yang mulia? Wajah Wang Chen berubah serius. Ini adalah satu-satunya kemungkinan. Mungkinkah lelaki tua di depannya adalah orang paling misterius di Gunung Sainte? Dalam sekejap, Wang Chen merasa seolah-olah dia telah jatuh ke dalam gudang es. Tuan Suci Gunung Sainte. Ini jelas merupakan salah satu orang paling misterius di dunia. Dia memiliki terlalu banyak kobe, dan dia diselimuti oleh selubung misterius yang tak tertandingi. Terlepas dari beberapa orang inti di Gunung Sainte. Tidak ada yang tahu orang macam apa Holy Lord mereka. Bahkan para pelindung Gunung Sainte mungkin tidak mengetahui siapa Holy Lord mereka. Bagaimana dengan para tetua? Apakah para tetua Gunung Sainte mengetahui siapa Holy Lord mereka? Hanya surga yang tahu. Pada saat ini, mungkinkah orang misterius seperti itu berdiri di depannya? Wang Chen tidak percaya. Rasa bahaya yang sangat besar menyebar dalam sekejap. Ini jelas merupakan ancaman yang sangat besar. Tidak pernah terpikir oleh Wang Chen bahwa dia akan bertemu pria misterius ini sedemikian rupa. Dari segi kekuatan, mungkin hanya ada segelintir orang di dunia yang bisa dibandingkan dengan Holy Lord. Bahkan bisa dikatakan dia berdiri di puncak dunia. Di medan perang, mungkin hanya ada segelintir orang yang bisa dibandingkan dengannya. Wang Chen tahu bahwa Holy Lord telah datang ke kuil. Namun, ketika dia berada di level ketiga, dia menemukan ruang mandiri. Hal ini membuat Wang Chen menghela nafas lega. Wang Chen secara tidak sadar berpikir bahwa inti dari kuil itu sama. Sama seperti saat dia dan Wang Yan memasuki Gua Dewa Sejati. Namun, situasi saat ini menunjukkan bahwa Wang Chen sepertinya salah perhitungan, bukan? Anda adalah penguasa suci Gunung Sainte. Apakah kamu ingin membunuhku? Setelah menghirup udara dingin, Wang Chen bertanya dengan wajah dingin. Seluruh tubuhnya menegang, dan Wang Chen sedikit melengkungkan tubuhnya. Energi di tubuhnya didorong hingga ekstrim dalam sekejap. Wang Chen memandang Holy Lord dengan waspada. Ya Tuhan, he he. Mendengar kata-kata Wang Chen, lelaki tua itu sepertinya memikirkan sesuatu, memperlihatkan senyuman. Senyuman itu memberikan perasaan yang sangat hangat kepada orang-orang. Namun, hal itu tidak membuat Wang Chen rileks. Mengapa Wang Chen tampaknya merasakan jejak kesedihan dan ejekan pada dirinya sendiri dalam senyumannya? Mungkinkah? Mungkin, Anda bisa memanggil saya seperti itu. Setidaknya, semua orang di sisi Gunung Suci ini memanggilku seperti itu. Sebelum pikiran Wang Chen menyebar sepenuhnya, lelaki tua itu sudah berbicara. Kata-katanya membuat Wang Chen terdiam. Apakah dia benar-benar Holy Lord? Untuk membunuhmu. Sudut mulut Holy Lord terangkat saat dia melanjutkan, Aku benar-benar ingin membunuhmu. Sebenarnya aku juga ingin membunuhmu. Bagaimana menurutmu, penerus dewa sejati? Baik dari sudut pandang Gunung Sainte atau dari sudut pandang saya, Anda harus mati. Bagus, aku sudah menunggumu. Dengan tatapan suram di matanya, suara lelaki tua itu menjadi pelan. Aku tahu kamu kuat. Namun, saya akan mencoba yang terbaik untuk menolaknya. Ingin membunuhku. Mari kita lihat apa yang dapat Anda lakukan. Mendengar kata-kata lelaki tua itu, hati Wang Chen tenggelam ke dasar. Dia berkata dengan wajah berat. Ini adalah krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya. Itu benar. Itu bahkan lebih berbahaya daripada saat Wang Chen bertemu dengan Tuan Muda Ketiga. Apakah Holy Lord adalah seseorang yang bisa dibandingkan dengan Tuan Muda Ketiga? Tuan Muda Ketiga sangat menantang surga. Tidak ada yang bisa menyangkal hal ini. Namun, bagaimana kemampuan yang menantang surga ini dibandingkan dengan Holy Lord of Mount Sainte? Bukankah penguasa suci gunung Sainte adalah putra surga yang bangga dipilih dari banyak orang di dunia? Dari segi bakat, Wang Chen yakin bahwa bakat Holy Lord tidak kalah dengan bakat orang lain. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan siapapun. Bahkan Wang Chen mungkin tidak bisa dibandingkan dengan bakat Holy Lord. Dalam hal sumber daya, bagaimana Holy Lord, yang dipelihara oleh semua sumber daya gunung Sainte, bisa dibandingkan dengan manusia biasa? Siapakah Tuan Muda Ketiga itu? Sekalipun sumber daya paviliun pembantaian naga bisa dibandingkan dengan sumber daya gunung Sainte, akankah paviliun pembantaian naga tidak mengeluarkan biaya apapun untuk membiarkan Tuan Muda Ketiga menggunakan sumber dayanya? Mustahil. Namun, gunung Sainte bisa meningkatkan kekuatan Holy Lord bagaimanapun caranya. Inilah perbedaannya. Selain perbedaan usia, Holy Lord melambangkan kematian. Inilah dewa kematian di medan perang. Ini adalah dewa kematian bagi semua musuh gunung Sainte. Dia memerintah langit, bumi, dan kehidupan. Jika orang seperti itu ingin membunuh seseorang, pada dasarnya tidak ada yang bisa menghentikannya. Jika orang seperti itu ingin membunuh Wang Chen, apa yang bisa dilakukan Wang Chen? Kematian, mungkin itu adalah akhir yang tidak bisa diubah. Namun, Wang Chen tidak bisa membiarkan dirinya ditangkap tanpa melakukan perlawanan. Dia ingin bertarung. Karena dia sudah sampai sejauh ini, bagaimana dia bisa menyerah begitu saja? Memikirkan hal ini, Wang Chen merasakan sedikit kepahitan di hatinya. Pada akhirnya, dia masih jatuh ke dalam perangkap gunung Sainte. Ini adalah gerakan pembunuhan terbesar di gunung Sainte, bukan? Berengsek. Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk. Tidak heran gunung Sainte begitu berani. Wang Chen dan Sun Yifan sama-sama berpikir bahwa mereka telah membuat keadaan menjadi keruh. Mereka berdua mengira telah menempatkan gunung Sainte dalam dilema. Namun, siapa yang tahu kalau ini adalah rencana terang-terangan gunung Sainte? Apakah ini hasil yang selama ini diinginkan oleh gunung Sainte? Memikirkan hal ini, mata Wang Chen berkedip-kedip. Hei hei, belum pasrah. Saya tahu Anda tidak pasrah. Bagaimana penerus dewa sejati bisa mengundurkan diri? Jangan khawatir, kamu bukan yang pertama, tapi kamu pasti akan menjadi yang terakhir. Seolah merasakan hati Wang Chen, lelaki tua itu berkata sambil tersenyum tipis. Berbicara tentang ini, dia sepertinya teringat sesuatu, dan matanya mulai melayang. Apakah tamu? Akhirnya, setelah mendengar kata-kata lelaki tua itu, Wang Chen sepertinya menyadari sesuatu dan bertanya. Mungkinkah? Raut wajah Wang Chen semakin ragu. Dia bukan yang pertama, tapi dia yang terakhir. Mungkinkah dia sedang berbicara tentang penerus dewa sejati? Wang Chen tahu bahwa dia adalah penerus terakhir dewa sejati. Faktanya, dari petunjuk yang diperoleh Wang Chen, sepertinya ini adalah harapan terakhirnya. Jika kali ini dia tidak mencapai ketinggian itu dan gagal, maka setelah dia meninggal, penerus dewa sejati tidak akan muncul lagi. Dia adalah penerus terakhir dewa sejati. Sebelum dia, ada total tujuh pewaris dewa sejati. Dia yang kedelapan. Kalau begitu, penerus dewa sejati yang lain telah jatuh ke tangan Tuan Suci ini. 2965 Apakah kamu sudah menebaknya? Melihat wajah Wang Chen tiba-tiba menjadi pucat, senyuman dingin muncul di sudut mulut dewa suci. Benar, Zan Chen. Hem, saya membunuhnya. Tentu saja, bukan hanya dia. Harus ada dua, atau tiga, atau mungkin empat. Mungkin saya tidak dapat mengingatnya dengan jelas. Dewa suci bergumam pada dirinya sendiri sambil memicinkan matanya seolah dia sedang mengenang sesuatu. Set. Kata-kata dewa suci sudah cukup untuk membuat hati Wang Chen tenggelam ke dasar. Itu cukup membuat hati Wang Chen tenggelam ke titik terendah. Zan Chen. Ada orang lain. Ada orang lain. Wang Chen tahu betul. Selain dirinya sendiri, para pewaris dewa sejati lain sebelum dia, seberapa tinggi pencapaian mereka dalam dao besar. Mereka semua telah mencapai tingkat Raja Ilahi. Apa yang dimaksud dengan Raja Ilahi? Dapat dikatakan bahwa mereka berada di urutan kedua setelah satu dan di atas yang lainnya. Mereka sudah berdiri di puncak dunia. Setelah dewa sejati dan dewa iblis menghilang, mereka hampir tak terkalahkan. Bahkan pada level setinggi itu, mereka masih dibunuh oleh dewa suci. Apa yang sedang terjadi? Tuhan suci, apakah dia melakukannya? Seberapa tinggi kekuatannya? Jika itu masalahnya, apa yang membuat Wang Chen dibandingkan dengan dewa suci? Memikirkan hal ini, wajah Wang Chen menjadi gelap. Kamu sepertinya takut. Merasakan perubahan pada Wang Chen, dewa suci bertanya dengan senyum acuh tak acuh di wajahnya. Dewa suci memandang Wang Chen dengan penuh minat, tapi dia tidak terburu-buru menyerang. Mungkin, baginya, Wang Chen hanyalah seekor semut, sebuah mainan. Kenapa dia terburu-buru? Itu seperti seekor kucing yang mengejar seekor tikus. Dalam keadaan normal, pukulan itu tidak akan berakibat fatal. Sebaliknya, itu akan dimainkan sampai mati secara perlahan. Sebagai penguasa suci Gunung Sainte, dia memiliki hak dan kemampuan untuk memerankan Wang Chen sampai mati. Mustahil. Bagaimana Anda bisa melakukan itu? Di bawah tatapan dewa suci, Wang Chen berkata dengan suara yang dalam. Tidak ada yang tak mungkin. Kalau tidak, bagaimana mereka bisa mati? Bagaimana menurutmu? Sang penguasa suci berkata dengan tenang. Mereka telah mencapai level Raja Dewa. Wang Chen mengerutkan kening. Raja Dewa, hahaha, lalu kenapa? Raja Dewa, itu sangat kuat. Namun, dia tetap harus mati. Jika aku ingin mereka mati, mereka tidak akan bisa hidup. Sang Dewa Suci memperlihatkan ekspresi percaya diri. Jejak rasa bangga melintas di wajahnya. Kamu berbohong. Wang Chen sepertinya menyadari ada celah dan tiba-tiba berkata dengan keras. Ketinggian Raja Dewa. Ya, Zan Chen dan yang lainnya telah mencapai ketinggian seperti itu, tetapi mereka masih terjatuh. Bisa dikatakan mereka dibunuh. Bahkan bisa dikatakan dia terbunuh di medan perang ini. Namun, di antara mereka, Wang Chen menemukan masalah terbesar. Medan perang saat itu mungkin mampu menampung pembangkit tenaga listrik setingkat Raja Dewa. Pada saat itu, bahkan jika penguasa suci benar-benar membunuh Zan Chen dan yang lainnya, seberapa kuatkah penguasa suci itu? Bukankah itu mendekati ketinggian Dewa Sejati? Bagaimana dengan sekarang? Dia pasti lebih kuat sekarang, kan? Bahkan jika dia tidak bisa menjadi Dewa Sejati, dia tidak akan jauh dari itu. Paling tidak, dia akan berada di atas Dewa Sejati. Pakar macam apa yang bisa ditanggung oleh medan perang saat ini? Mereka yang berada di atas level Dewa Surgawi semuanya telah dikirim ke medan perang tertinggi. Lorong itu telah ditutup seluruhnya. Dalam keadaan seperti itu, bahkan jika penguasa suci memiliki kemampuan yang menantang surga, bisakah dia benar-benar bertahan di medan perang? Dengan kemampuannya, dia seharusnya sudah pergi ke medan perang tertinggi sejak lama, bukan? Itu adalah masalah terbesar. Kau bukan penguasa suci, atau, kau berbohong. Memikirkan semua ini, Wang Chen tiba-tiba menjadi tenang. Dia menyeringai dan memandang ke arah Dewa Suci dengan jijik. Kamu tidak bodoh. Mendengar kata-kata Wang Chen, Dewa Suci tiba-tiba tertawa. Wang Chen memikirkan sesuatu. Dia jelas melihatnya juga. Namun, lalu kenapa? Bolehkah aku memberitahumu bahwa aku tidak berbohong? Bolehkah aku memberitahumu bahwa aku adalah Dewa Suci? Percaya atau tidak, aku membunuh Zhang Chen dan yang lainnya. Anda bukan pewaris Dewa Sejati pertama yang saya bunuh, tapi Anda pasti akan menjadi yang terakhir. Setelah hari ini, kamu tidak akan ada lagi. Adapun Dewa Sejati, he he, mereka akan menghilang sepenuhnya. Saya akan mengganti semuanya. Gunung Suciku akan menjadi satu-satunya ortodoksi. Sang penguasa suci tertawa dengan ganas. Berbohong. Dia tidak perlu berbohong kepada Wang Chen. Yang ingin dia lakukan adalah mengganti segalanya. Hari ini adalah hari terpenting dalam rencananya. Selama Wang Chen meninggal, semuanya akan berakhir. Mustahil. Mendengar kata-kata Dewa Suci dan melihat ekspresi gilanya, hati Wang Chen kacau balau. Namun, dia menekan perasaan luar biasa itu dan berkata dengan suara yang dalam. Sebelum kamu membunuhku, bisakah kamu menceritakan semuanya padaku? Wang Chen bertanya. Berharap suatu kebetulan. Mendengar kata-kata Wang Chen, Dewa Suci tertawa. Seolah-olah dia baru saja mendengar lelucon terbesar. Bagaimana mungkin dia tidak mengetahui niat Wang Chen? Aku tahu apa yang kamu pikirkan. Anda masih mengharapkan suatu kebetulan dan ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk mengetahui segalanya. Sang penguasa Suci tersenyum tipis. Anda mungkin berpikir bahwa Anda masih memiliki secerca harapan. Jika Anda bisa melarikan diri, itu akan sia-sia karena Anda telah menyelesaikan semua keraguan di hati Anda. Namun sayang sekali, saya dapat memberitahu Anda bahwa Anda tidak memiliki modal itu. Menyipitkan matanya, ekspresi Dewa Suci berubah saat dia tertawa dingin. Kamu tidak berani mengatakannya karena kamu takut. Wang Chen tanpa ekspresi saat dia menatap ke arah Dewa Suci. Itu benar. Seperti yang dikatakan oleh Dewa Suci, mustahil bagi Wang Chen untuk menyerah. Dia mengharapkan sebuah kebetulan dan secerca harapan. Sejak krisis tiba, Wang Chen perlu mendapatkan modal sebanyak mungkin. Paling tidak, dia perlu mengetahui semua yang ingin dia ketahui. Sang penguasa Suci pastinya tahu lebih banyak daripada dirinya. Tidak ada keraguan tentang hal itu. Warisan ribuan tahun Gunung Sainte dan semua rahasianya berada di tangan Dewa Suci. Bagaimana mungkin dia tidak mengetahui hal-hal itu? Setidaknya, Wang Chen percaya bahwa Dewa Suci telah membunuh Zanchen. Mungkin ada lebih banyak pewaris. Bagaimana mungkin Dewa Suci tidak mengetahui tentang orang-orang ini? Inilah yang ingin diketahui Wang Chen. He he, takut. Aku akan takut. Di dunia ini, tidak ada orang yang bisa membuatku takut. Mendengar kata-kata Wang Chen, Dewa Suci mengungkapkan ekspresi lucu. Dia menyipitkan matanya dan menatap Wang Chen. Semua konspirasi adalah lelucon di depan saya. Kamu ingin tahu? He he, kamu akan tahu kapan kamu sampai di neraka. Namun, apa salahnya bercerita sedikit? Warisan Dewa Sejati, itu hanya lelucon besar. Dewa Sejati sudah lama pergi. Bagaimana bisa ada warisan? Semua yang telah kamu lakukan pada akhirnya akan sia-sia. Anda hanya akan membuatkan gaun pengantin untuk orang lain. Daripada itu, lebih baik buatkan gaun pengantin untukku. Setelah aku membunuhmu, semua yang kamu miliki akan menjadi milikku. Ekspresi Dewa Suci berangsur-angsur menjadi ganas. Melihat Wang Chen, ada sedikit ejekan dan rasa kasihan di matanya. Kalian adalah orang-orang yang lebih menyedihkan daripada aku. Boneka, kamu adalah boneka. Meskipun dia sudah tidak ada lagi, Anda semua berada dalam kendalinya. Hahaha, pada akhirnya, semuanya sia-sia. Semuanya sia-sia. Mengatakan ini, Dewa Suci tertawa terbahak-bahak. Pada akhirnya sia-sia saja, membuatkan gaun pengantin untuk orang lain. Dewa Sejati sudah tidak ada lagi. Mendengar tawa Dewa Suci, kulit kepala Wang Chen menjadi mati rasa. Apa yang sedang terjadi? Saat dia mendengar ini, Wang Chen bahkan merasakan jantungnya bergetar hebat. Perasaan dingin menyebar ke seluruh tubuhnya dalam sekejap. Boneka, tidak bisa lepas dari takdir. Apa semua ini? Seolah-olah Wang Chen telah memahami sesuatu. Namun, sepertinya masih diselimuti kabut. Mungkinkah Tuhan yang sejati benar-benar telah jatuh? Sebelumnya, menurut informasi yang diperoleh Wang Chen, Dewa Sejati sepertinya telah memasuki medan perang tertinggi. Di medan perang ekstrateritorial, Wang Chen bahkan melihat pemandangan Dewa Sejati dan Dewa Iblis pergi berdampingan. Mungkinkah semua ini palsu? Atau, setelah mereka pergi, apa yang terjadi? Apa sebenarnya yang diatur kali ini? Sampai saat ini, mungkinkah nasibnya masih terkendali? Bahkan nasib terlalu banyak orang masih dikendalikan oleh pengaturan awal. Skema mengerikan macam apa ini? Kontrol mengerikan macam apa ini? Jika itu masalahnya, apa yang ingin dilakukan oleh Dewa Sejati? Gaun pengantin, semuanya untuk keuntungan orang lain. Mungkinkah dia hanya korban? Konspirasi macam apa yang ada di sana? Pikiran Wang Chen kacau. Bajingan. Pembulu darahnya menonjol dan berdenyut. Wang Chen mengutup dengan keras. Bagaimana kamu mengetahui semua ini? Apa yang sedang anda coba lakukan? Wang Chen menekan pikiran gilanya, menarik nafas dalam-dalam, dan meraung ke arah Dewa Suci. Hanya Dewa Suci yang bisa memberikan jawaban kepada Wang Chen. Wang Chen perlu tahu lebih banyak. Wang Chen tidak bisa lagi tetap tenang saat memikirkan gagasan yang samar-samar muncul di benaknya. Faktanya, saat ini, perasaan takut menyebar di hati Wang Chen. Jejak rasa dingin menyelimuti Wang Chen. Wang Chen merasa tidak berdaya dan lemah tidak seperti sebelumnya. Dunia ini begitu besar, tapi dia tetaplah seekor semut. Dalam konspirasi besar itu, dia masih setitik debu. Bagaimana Wang Chen bisa menerimanya? Selangkah demi selangkah, hingga hari ini, Wang Chen berperang melawan langit, berperang melawan bumi, dan berperang melawan rakyat. Menginjak tumpukan mayat dan lautan darah, Wang Chen berjalan selangkah demi selangkah hingga hari ini. Dia kehilangan terlalu banyak teman, kehilangan terlalu banyak anggota keluarga, dan kehilangan banyak hal. Dia hanya ingin berdiri di puncak. Ini seperti seseorang yang menjadi gila, meninggalkan segalanya, dan hanya fokus untuk bergerak maju. Namun, pada akhirnya, ia menyadari bahwa usahanya hanyalah ilusi. Pukulan seperti itu berakibat fatal. Faktanya, Wang Chen merasa seperti sedang kesurupan. Samar-samar, Wang Chen bisa merasakan perasaan ketika keyakinan Teng Mo Chen runtuh. Ketidakberdayaan, kebingungan, keputusasaan. Saat ini, Wang Chen juga merasakan hal ini. Dia tidak mau. Sambil menggertakan giginya, Wang Chen menatap ke arah Dewa Suci dengan ganas. Katakan padaku, ceritakan semuanya. Wang Chen meraung seperti binatang buas. Suaranya serak seolah berasal dari neraka. He he, sangat tidak nyaman. Perasaan runtuh, bukan. Saat itu, saya juga merasakan hal ini. Teman yang malang, aku kasihan padamu. Jadi, membunuhmu berarti membantumu membebaskan diri. Saya sudah mengatakan apa yang harus dikatakan. Apa yang tidak boleh dikatakan, Anda akan mengetahuinya ketika Anda mencapai neraka. Hahaha, kuil. Saya tidak menyangka kuil ini akan sangat berguna. Siapa sangka ini adalah jebakanku. Hahaha. Melihat penampilan gila Wang Chen, Dewa Suci tertawa terbahak-bahak. Kali ini, sang penguasa Suci tertawa sepuasnya. 2.966. Apa, kuil ini, sebenarnya jebakanmu? Menambah penghinaan pada luka. Kata-kata Dewa Suci mengejutkan Wang Chen seperti dia tersambar petir. Dia berdiri terpaku di tanah, wajahnya dipenuhi rasa tidak percaya. Jika kata-kata Dewa Suci sebelumnya telah menimbulkan dampak besar pada Wang Chen, maka kata-kata saat ini adalah kata-kata yang benar-benar berdampak pada Wang Chen. Wang Chen dapat menerima kenyataan bahwa Dewa Suci telah membunuh Zan Chen dan yang lainnya. Wang Chen bahkan bisa menerima kata-kata Dewa Suci bahwa dia adalah boneka yang menyedihkan. Wang Chen bahkan percaya bahwa Dewa Sejati sudah tidak ada lagi. Karena tidak ada seorang pun yang benar-benar tahu di mana Tuhan yang sejati berada. Sejak era abadi, Dewa Sejati tidak pernah muncul lagi. Bukan tidak mungkin Dewa Sejati telah jatuh. Bukan begitu. Lagipula, dia sudah mengalaminya bertahun-tahun. Siapa yang tahu apa yang terjadi selama tahun-tahun ini? Terutama medan perang ekstrateritorial yang berbahaya. Mungkin Tuhan yang sejati benar-benar telah jatuh. Wang Chen bisa menerima semua ini. Apa yang Wang Chen tidak ketahui adalah mengapa Dewa Suci muncul di sini. Dia begitu kuat sehingga ruang ini seharusnya tidak mampu menampungnya. Wang Chen juga bisa melepaskan jawaban yang tidak diketahui ini. Hanya kata-kata Dewa Suci yang membuat Wang Chen tidak bisa menerimanya. Namun, kuil ini juga merupakan jebakan. Bagaimana ini mungkin? Bukankah kuil ini ditinggalkan oleh Dewa Sejati? Bukankah di sini ada Kitab Suci? Mengapa hasilnya seperti itu sekarang? Mungkinkah ini merupakan kebohongan besar sejak awal? Wajah Wang Chen menjadi semakin pucat. Dia sepertinya tahu mengapa Zan Chen dan yang lainnya jatuh di sini. Belalang sembah mengintai jangkrik, tanpa menyadari adanya Oriole di belakangnya. Wang Chen dan Sun Yifan mengira mereka telah bersekongkol melawan Gunung Sainte. Namun, dari kelihatannya sekarang, Gunung Suci adalah pihak yang telah bersekongkol melawan mereka dan semua orang di dunia. Tidak mustahil. Pemandian cahaya ilahi itu, baptisan cahaya ilahi itu. Seolah dia memikirkan sesuatu, Wang Chen menatap Dewa Suci dan bertanya dengan suara yang dalam. Jika ini adalah jebakan, tidak ada alasan bagi empat kelan besar dan empat tanah suci besar untuk tidak mengetahuinya. Saat itu, salah satu leluhur mereka memasuki kuil ini untuk menerima baptisan warisan dan memperoleh manfaat yang besar. Apa yang sedang terjadi? Hahaha, apakah kamu berbicara tentang baptisan cahaya ilahi? Hahaha, kenapa aku tidak bisa melakukannya? Seolah-olah dia telah mendengar lelucon paling lucu di dunia, Holy Lord kembali tertawa terbahak-bahak. Anda, jangan bilang padaku, kamu. Mata Wang Chen dipenuhi dengan keterkejutan. Ya, guru suci ini, seberapa tinggi kekuatan yang telah dicapainya. Untuk dapat membunuh Zan Chen dan Raja Dewa lainnya, ini berarti kekuatannya berada di atas Raja Dewa. Jika dia menggunakan kekuatan penuhnya, dia mungkin bisa menciptakan keajaiban. Semua orang telah mengabaikan kekuatan Saint Master. Wang Chen tiba-tiba terdiam. Baiklah, aku sudah memuaskan rasa penasaranmu, sekarang saatnya aku membunuh. Melihat Wang Chen yang diam, sudut mulut Holy Lord sedikit melengkung. Membunuh. Sang Dewa Suci berteriak tanpa ekspresi begitu dia selesai berbicara. Sambil mendengus dingin, Holy Lord dengan santai melambaikan tangannya dan menghasilkan gelombang udara yang kuat. Gelombang udara yang menakutkan itu langsung mengembun menjadi pedang tajam yang seperti gunung dan runtuh. Ledakan. Seluruh istana bergetar hebat di bawah aura ini. Tekanan yang kuat melanda, menyebabkan orang gemetar ketakutan. Bahkan Wang Chen tidak bisa menahan perasaan seluruh tubuhnya membeku di bawah tekanan momentum ini. Bahkan darahnya seakan berhenti mengalir. Dia ingin menghindar, tapi pedang raksasa yang jatuh itu seperti gunung yang menutupi 108 ribu mil. Itu hanya menutup semua rute pelarian Wang Chen. Sepertinya kemanapun Wang Chen mundur, dia akan dikejar oleh senjata panjang ini. Betapa kuatnya. Wang Chen sangat terkejut saat melihat adegan ini. Inikah kekuatan Holy Lord? Lambayan tangannya yang biasa benar-benar menghasilkan serangan yang begitu mengerikan. Dia takut lambayan tangannya yang biasa ini sebanding dengan serangan habis-habisan dari seorang ahli yang telah dikultivasikan kembali sebanyak sembilan kali. Perlu diketahui bahwa Wang Chen saat ini telah menerobos. Setelah mengalami kuil tingkat ke-8, kekuatan Wang Chen telah mencapai puncak baru. Jika Wang Chen menemukan klon tuan muda ketiga, dia mungkin bisa membunuhnya. Kekuatan 6 penggarap ulang dan kekuatan bertarung 8 penggarap ulang di tahap tengah. Di bawah kekuatan seperti itu, Wang Chen benar-benar merasa seperti semut saat ini. Seberapa besar kekuatannya yang digunakan Sein Master untuk melakukan gerakan ini? Dia mungkin bahkan tidak menggunakan 20 hingga 30 persen kekuatannya, bukan? Dalam keadaan seperti itu, bagaimana dia bisa bersaing dengan Holy Lord? Perasaan tercekik menyelimuti seluruh tubuh Wang Chen. Tidak. Di tengah keterkejutannya, dia tetap terdiam untuk waktu yang lama. Ketika aura kematian benar-benar menyelimuti Wang Chen, Wang Chen mengeluarkan raungan enggan. Tidak. Dia tidak bisa berhenti di sini. Berapa banyak yang telah dikorbankan Wang Chen untuk mencapai posisinya saat ini? Hanya dia yang tahu. Wang Chen bahkan lebih sadar betapa banyak orang yang menaruh harapan padanya. Empat keluarga besar, empat tanah suci, keluarga Wang. Terlalu banyak orang menaruh harapan mereka pada Wang Chen. Dia tidak mungkin gagal. Jika Wang Chen gagal, berapa banyak orang yang akan mati bersamanya? Itu pasti akan menjadi pemandangan darah mengalir seperti sungai dan mayat berserakan di mana-mana. Wang Chen tidak tahan. Tidak ada yang bisa menanggungnya. Jadi, apapun yang terjadi, Wang Chen tidak bisa jatuh. Dalam krisis besar ini, Wang Chen meraung. Enyahlah. Energi di sekitar tubuhnya melonjak. Menghadapi pedang tajam yang menusuk, seluruh tubuh Wang Chen melesat seperti aliran cahaya. Pedang pemadam matahari. Dalam sekejap, senjata energi asal terkondensasi di tangannya. Api yang berkobar menyala, dan senjata energi asal langsung berkembang hingga beberapa ribu sang. Produk. Dengan jentikan pergelangan tangannya, senjata energi asal menyapu ke depan. Delapan gerbang tersembunyi dalam terbuka, bakat garis keturunan terbuka, dan kekuatan garis keturunan diaktifkan. Api Rosevins menyala, dan kekuatan lima elemen terstimulasi sepenuhnya. Suara mendesing. Di tengah-tengah api mengamuk kayu kehidupan, energi tak berujung terbakar dengan gila-gilaan. Seluruh tubuh Wang Chen seperti raksasa yang menyala-nyala. Kemanapun senjata panjang di tangannya lewat, seluruh dunia berubah menjadi lautan api. Enyahlah. Energi di dunia kecil didantiannya terstimulasi sepenuhnya. Pada saat ini, Wang Chen dapat dikatakan telah meningkatkan kekuatannya hingga ekstrim dalam sekejap. Kekuatannya sebanding dengan tahap tengah dari budidaya ulang ke-8. Dalam serangan habis-habisan ini, ia bahkan bisa melawan seorang ahli di tahap akhir dari budidaya ulang ke-8. Gunung-gunung dan sungai-sungai runtuh, dan arus deras melonjak. Kobaran api yang berkobar seolah mampu meluluhkan segala sesuatu yang ada di dunia ini. Bagaikan letusan gunung berapi, kekuatan yang meletus bertabrakan dengan pedang yang menusuk ke bawah. Gemuruh. Dalam sekejap, suara gemuruh menutupi segalanya. Di tengah ledakan yang memekakan telinga, seluruh dunia seakan hancur. Suara mendesing. Energi pedang yang tak ada habisnya meluap ke segala arah. Gelombang energi yang tak ada habisnya melonjak dengan liar. Api yang mengamuk tak berujung menyala. Penghancuran. Penghancuran. Atau kehancuran. Saat ini, seluruh dunia berada dalam kondisi kehancuran. Segalanya tampak tidak berarti. Ledakan. 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 Serangkaian ledakan bergema, dan seluruh ruang waktu berguncang. Sepertinya kuil itu akan hancur total oleh gelombang energi ini. Haha, kekuatanmu tidak buruk. Namun, itu masih jauh dari cukup. Melihat kobaran api yang menyala-nyala, gerakan Wang Chen justru membuat gerakannya terhenti. Sebuah cahaya bersinar di mata Saint Sovereign saat dia bergumam sambil tersenyum. Namun, saat suaranya turun, cahaya dingin tiba-tiba muncul di mata Saint Sovereign. Semuanya tidak ada gunanya. Istirahatlah untukku. Merusak. Merusak. Jadi bagaimana jika Wang Chen bisa menolak langkah ini? Itu sangat sulit. Mungkinkah Wang Chen berpikir bahwa ini semua adalah kekuatannya? Itu merupakan kesalahan besar. Setelah kebuntuan singkat, saat Saint Sovereign tiba-tiba mengerahkan kekuatannya, dia mendengus dingin. Dalam sekejap, gelombang energi yang lebih dahsyat mengalir keluar. Bulan terang di atas laut. Kumpulan cahaya itu tiba-tiba mekar, seolah-olah bulan terang muncul di lautan api yang tak berujung. Cahaya yang tak tertandingi menyelimuti seluruh lautan api. Dalam cahaya suci, api tirani Rosevins tampak tenang. Bahkan aura panasnya pun hilang seluruhnya. Desir. Kemudian, kumpulan pancaran itu menunjukkan postur menyapu. Saat cahayanya lewat, api Rosevins padam. Aura yang dikeluarkan Wang Chen benar-benar ditekan. Terlebih lagi, gelombang aura dingin dan agung langsung mengalir ke tubuh Wang Chen, menyebabkan seluruh tubuh Wang Chen bergetar. Engah. Sosoknya berhenti, dan setegup darah muncrat. Wajah Wang Chen tiba-tiba menjadi pucat. Bagaimana ini bisa terjadi? Mata Wang Chen membelalak. Harus dikatakan bahwa Wang Chen telah mencoba yang terbaik. Langkah ini jelas merupakan langkah paling kuat yang bisa dilakukan Wang Chen saat ini. Tentu saja, selain God Punisher. Tapi bisakah God Punisher digunakan? Wang Chen hampir yakin bahwa God Punisher tidak bisa membunuh Saint Sovereign. Jika dia menggunakan God Punisher, dia hanya akan mati lebih cepat. Selain God Punisher, apalagi yang lebih kuat dari pedang pemadam matahari. Namun, pedang pemadam matahari sekarang menunjukkan tanda-tanda penurunan. Bulan yang cerah naik ke langit, menunjukkan postur menyapu seluruh alam semesta. Di bawah tercekiknya energi tak terbatas, aura Wang Chen mulai berbalik. Tubuhnya gemetar, dan setiap sel di tubuhnya menderu dan mengerang. Cahaya di dantian kecilnya ditekan dan diredupkan. Kekuatan ini melampaui batas yang bisa ditahan oleh Wang Chen. Di tengah seruan itu, Wang Chen menjerit mengerikan. Seteguk darah lagi muncrat, dan Wang Chen terlempar seperti layang-layang dengan tali putus. Bang! Setelah terbang beberapa ratus meter, Wang Chen mendarat dengan keras di tepi kuil, mengguncang seluruh kuil. Tubuhnya sepertinya telah terkoyak. Penglihatan Wang Chen menjadi gelap dan dia hampir pingsan. Hanya dengan satu gerakan, Wang Chen benar-benar dikalahkan saat ini. Meskipun dia telah menggunakan kekuatan penuhnya, Wang Chen masih tidak bisa menahan satu gerakan pun dari Saint Sovereign. Sekali lagi, Wang Chen merasa tidak berarti. Di hadapan Dewa Suci, Wang Chen merasa seperti setitik debu kecil di kehampaan tak terbatas saat ini. 2.968 Engah! 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 Tubuhnya gemetar tak terkendali. Hanya dengan satu gerakan, Wang Chen dikalahkan. Kekuatan ilahi yang luar biasa. Jadi bagaimana jika itu adalah kekuatan suci yang besar? Di hadapan kekuatan absolut, bahkan jika Wang Chen menggunakan kekuatan sucinya yang besar, itu tetap tidak berguna. Di hadapan Dewa Suci, Wang Chen benar-benar hancur. Dalam sekejap, perasaan putus asa menyelimuti Wang Chen. Huff! Anda bahkan tidak dapat menahan satu pukulan pun. Melihat keadaan Wang Chen saat ini, bibir Saint Soverein membentuk senyuman dingin. Begitu dia selesai berbicara, dia melihat Wang Chen yang terluka parah dan berjalan mendekat. Sekarang, kamu bisa mati. Menyipitkan matanya, mata Saint Soverein bersinar karena kegembiraan. Bunuh Wang Chen? Tidak, tentu saja, bukan karena membunuh Wang Chen dia begitu bersemangat. Pada levelnya, membunuh Wang Chen tidak cukup untuk membuatnya bergairah. Di dunia luar, tidak peduli seberapa kuat Wang Chen dikabarkan, tidak peduli seberapa menantang surga Wang Chen, lalu kenapa? Di mata Saint Soverein, Wang Chen hanyalah seekor semut. Apakah Gunung Sainte mengkhawatirkan Wang Chen? Mungkin, orang-orang itu sangat khawatir Wang Chen akan menjadi ancaman. Namun, Saint Soverein tidak pernah begitu khawatir. Semuanya berjalan sesuai rencananya. Dia bahkan diam-diam membantu Gunung Sainte melepaskan Wang Chen untuk sementara waktu. Kalau tidak, bagaimana Wang Chen bisa berada di tempatnya saat ini? Kalau tidak, bagaimana Wang Chen bisa mencapai ketinggiannya saat ini? Dengan kekuatan Gunung Sainte, tanpa izin Saint Soverein, Wang Chen akan terbunuh berkali-kali lipat. Semuanya berada di bawah kendali Saint Soverein. Dia telah menunggu hari ini. Tidak ada yang tahu sudah berapa tahun Saint Soverein mengerjakan rencana ini. Mungkin, ini adalah rencana Holy Lord sejak kuil itu dibuat. Dia telah menunggu hari ini. Sekarang, dia mulai menarik jaring. Musim panen pun seperti itu. Mati. Memikirkan hal ini, mata Dewa Suci bersinar dengan kilatan yang sangat dingin saat dia berteriak dengan keras. Ledakan. Dengan dengusan dingin ini, seluruh dunia seakan meledak. Pemimpin Suci melontarkan telapak tangannya ke arah Wang Chen. Kali ini, suaranya bergema di seluruh aula Dewa. Kali ini, tekanan kuat itu seperti gunung, menekan Wang Chen di dalamnya, menyebabkan Wang Chen memuntahkan setegup darah lagi. Dengan lambayan tangannya, dia mengendalikan Dao Surgawi. Dengan lambayan tangannya, dia bisa mengendalikan langit dan bumi. Ini adalah kekuatan yang ditunjukkan oleh Holy Lord. Ini bahkan lebih kuat daripada apa yang disebut tujuh langkah gemetar surga oleh Wang Chen. Jalan besar gravitasi menjadi semakin megah. Ditekan, Wang Chen tidak bisa menahan ekspresi putus asa di matanya. Tidak. Saat kematian mendekat, Wang Chen meraung. Matanya merah. Wang Chen ingin melawan, tetapi pada saat ini, bagaimana Wang Chen, yang telah sepenuhnya dikurung dan dikurung, memiliki kekuatan untuk melawan. Seperti perahu yang terombang ambing di lautan luas, yang bisa dilakukan Wang Chen hanyalah menunggu angin kencang dan ombak badai datang. Kengganan seperti itu membuat wajah Wang Chen berubah. Kematian. Kata ini muncul di benak Wang Chen. Kali ini, dia hampir mati. Itu bahkan lebih menyeluruh daripada saat dia ditekan oleh Tuan Muda Ketiga. Setidaknya, menghadapi penindasan Tuan Muda Ketiga, Wang Chen tidak pernah merasa begitu putus asa. Setidaknya, selama bertahun-tahun, tidak ada yang memberi tekanan seperti itu pada Wang Chen, bahkan tidak memberi Wang Chen kesempatan sedikitpun. Ini adalah Holy Lord. Waktu melambat, dan Wang Chen sepertinya melihat lintasan telapak tangan itu. Seolah-olah Wang Chen melihat adegan di mana kepalanya akan terpisah dari tubuhnya. Seolah-olah Wang Chen telah melihat cibiran haus darah di sudut mulut Dewa Suci. Kematian mendekat selangkah demi selangkah, dan Wang Chen hanya bisa menanggungnya secara pasif. Seluruh dunia terdiam saat ini. Ledakan. Ledakan itu seperti petir, mencekik semua orang. Hahaha, benar Tuhan, mulai hari ini dan seterusnya, Tuhan yang sejati tidak ada lagi. Melihat serangannya hendak mendarat di tubuh Wang Chen, senyum di wajah pemimpin Suci semakin lebar. Gemuruh. Namun, saat Wang Chen akan dijatuhi hukuman mati, dan saat Holy Lord hendak membunuh Wang Chen, ledakan lain terdengar. Ledakan. 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 Di tengah rangkaian ledakan, seluruh aulas Suci berguncang. Wow. Seluruh ruangan tampak terdistorsi. Apa yang sedang terjadi? Wang Chen, yang putus asa, adalah orang pertama yang sadar kembali. Seseorang datang. Matanya berbinar. Wang Chen, yang putus asa, melihat secerca harapan. Itu benar. Ini tidak dilakukan oleh Holy Lord. Setidaknya, Wang Chen melihat keheranan di mata Holy Lord. Sepertinya dia juga terkejut. Ini hanya berarti ada kekuatan eksternal yang terlibat. Siapa itu? Bulan menyala. Jika Seng Yuih, atau kakak. Wang Chen tidak yakin. Dia tersentuh dan bersemangat. Tidak peduli apa, sepertinya dia tidak berada di ujung jalan. Memikirkan hal ini, keinginan untuk hidup meledak. Wang Chen tidak tahu dari mana energi itu berasal, tetapi dengan dorongan kakinya, dia meluncur ke belakang sambil menempel di tanah. Dia merobek belenggu dao gravitasi dan merobek penindasan dao surgawi. Wang Chen menghindari area yang gelombang udaranya paling ganas. Boom! Saat Wang Chen dengan paksa bergegas mundur, raungan yang lebih mengerikan meledak. Pada saat berikutnya, sesosok tubuh sepertinya masuk ke dalam lapisan ruang ini. Sosok itu berubah menjadi bayangan dan langsung menuju Holy Lord. Bajingan! Melihat pemandangan ini, ekspresi Holy Lord berubah drastis. Bagaimana bisa? Itu merobek ruang saya. Ini adalah penindasan terhadap dao surgawi. Sial! Itu benar-benar memicu penindasan terhadap dao surgawi. Seolah dia menemui sesuatu yang menakutkan, ekspresi Holy Lord langsung berubah pucat. Dia bahkan tidak peduli dengan Wang Chen yang melarikan diri. Wajah Holy Lord muram saat dia menatap sosok yang bergegas mendekat. Enyahlah! Mengambil nafas dalam-dalam, Holy Lord berteriak ketika sosok itu tiba di hadapan Holy Lord. Bang-bang-bang! Kedua tangannya tiba-tiba meledak. Dalam sekejap, gelombang udara yang tampak besar itu berubah menjadi gelombang tsunami yang menyapu ke depan. Raungannya tidak ada habisnya. Cahaya melonjak ke langit. Gelombang udara mengamuk. Seluruh kuil bergetar hebat saat tersedot ke dalam badai yang tak ada habisnya. Gemuruh! Pancaran cahaya ekstrim meluncur ke langit tanpa batas. Puff! Holy Lord memuntahkan seteguk darah dan seluruh dunia berhenti. Sosok yang telah tiba di hadapan Holy Lord mundur lebih dari sepuluh langkah. Hahaha, sepertinya aku belum terlambat. Meskipun darah mengalir dari sudut mulut sosok itu, sosok itu memandang Wang Chen yang menyedihkan di kejauhan dan tertawa. Nak, kamu baik-baik saja. Lalu, dia memandang Wang Chen dan bertanya. Hem. Mendengar pertanyaan itu, Wang Chen mengangkat alisnya saat dia melihat sosok yang tiba-tiba muncul. Sedikit kejutan muncul di wajahnya. Dalam imajinasi Wang Chen, satu-satunya orang yang muncul untuk menyelamatkannya di saat krisis adalah Wang Yan, Flaming Moon, Yan Seng Yue, atau bahkan Yosin Yan. Itu karena di tempat ini, Wang Chen hanya memiliki sedikit teman. Selain mereka, orang-orang lainnya dapat dikatakan sebagai musuh Wang Chen. Itu karena yang bisa datang ke sini adalah orang-orang dari Gunung Sainte. Apakah ada kebutuhan untuk terlalu memikirkan hubungan antara Wang Chen dan Gunung Sainte? Orang-orang dari Gunung Sainte mungkin ingin sekali Wang Chen mati, bukan? Bahkan orang-orang dari pavilion pembantaian naga hanya berharap Wang Chen akan mati secepat mungkin. Adapun orang-orang lainnya. Bahkan jika orang lain tidak memiliki dendam langsung terhadap Wang Chen, mereka mungkin akan senang melihatnya mati, bukan? Karena dia sangat jelas tentang hal ini, Wang Chen secara tidak sadar mengira bahwa Wang Yan, Yan Seng Yue, Flaming Moon, atau Yosin Yan telah muncul. Ada kelegaan dan kekhawatiran. Dia lega setidaknya ada orang yang membunuh saat masuk ke kuil. Dia khawatir orang-orang ini akan berguna melawan pemimpin suci. Namun, orang yang muncul di depan Wang Chen tampaknya berada di luar kendalinya dan bahkan membuat rahangnya ternganga. Bukan sedikit sosok yang dibayangkan Wang Chen. Pada saat ini, orang yang muncul dan membantu Wang Chen pada saat yang paling genting sebenarnya adalah seorang lelaki tua. Dia memiliki rambut putih, kulit kemerahan, dan tubuh kekar. Meskipun dia tidak terlihat muda, dia memberikan kesan seperti naga yang lincah dan harimau yang lincah. Kidan energi darah yang sangat kuat, dan aura yang sangat kuat. Siapa sebenarnya ini? Terima kasih, senior. Meski memiliki banyak raguan di hatinya, Wang Chen segera berbicara kepada sosok itu dengan suara yang dalam. Tentu saja, dia harus berterima kasih padanya karena telah menyelamatkan hidupnya. Namun, siapa dia? Ada rasa keakraban? Aura itu? Mungkinkah? Seolah memikirkan sesuatu, mata Wang Chen membelalak tak percaya. Haha, sepertinya kamu masih baik-baik saja. Saya belum terlambat. Pergi dulu dan serahkan tempat ini padaku. Kuil ini adalah jebakan. Namun, ini juga bukan jebakan. Hehehe, di bagian terdalam candi terdapat ruang peninggalan dewa sejati. Itu adalah tempat yang bahkan dia tidak bisa ikut campur. Anda akan aman setelah memasuki tempat itu. Kitab suci ada di dalam. Sebelum Wang Chen berseru kaget, pendatang baru itu tertawa saat dia melihat ke arah Wang Chen. Lalu, dia buru-buru berkata. Begitu dia selesai berbicara, lelaki tua itu mengalihkan pandangannya kepada Holy Lord. Dia menatap ke arah Holy Lord dengan kilatan dingin di matanya. Pergi, Wang Chen, kamu tidak bisa melakukannya hari ini. Wajah pemimpin suci menjadi gelap ketika dia mendengar kata-kata lelaki tua itu. Pemimpin suci memandang Wang Chen dan lelaki tua itu dan mencibir. Karena kamu di sini, apakah kamu pikir kamu masih memiliki kesempatan untuk meninggalkan tempat ini hari ini? Pemikiran yang penuh angan-angan. Adapun kamu, Zhan Singjun, kamu telah mengejutkanku. Haha bagus. Sangat bagus. Keluarga Zhan memang luar biasa. Pemimpin suci sangat marah hingga dia mulai tertawa. Niat membunuh berputar-putar di mata pemimpin suci saat dia melihat pria tua bernama Zhan Singjun. Itu adalah niat membunuh yang sangat kuat. 2.969 Zhan Singjun. Mendengar nama ini, ekspresi Wang Chen berubah drastis dalam sekejap. Zhan Singjun. Nama ini saja sudah cukup untuk menjelaskan banyak hal. Seperti dugaan Wang Chen, karena orang yang muncul di sini bukanlah Wang Yan dan yang lainnya, maka kemungkinan besar. Keluarga Zhan. Itu benar. Itu adalah keluarga Zhan. Ini adalah nama yang tidak terpikirkan oleh siapapun. Ini adalah keluarga yang bahkan Wang Chen anggap sulit dipercaya. Keluarga Zhan. Sebenarnya orang-orang merekalah yang menonjol untuk menyelamatkannya. Betapa sulit dipercayanya ini. Apa hubungan antara Wang Chen dan keluarga Zhan? Tidak perlu bicara lebih banyak. Di dunia ini, keluarga Zhan tidak diragukan lagi adalah salah satu orang yang paling membenci Wang Chen. Oleh karena itu, Wang Chen tidak akan pernah mengira bahwa orang yang muncul di momen paling berbahaya dan menyelamatkannya adalah seseorang dari keluarga Zhan. Dengan kata lain, bukankah seharusnya orang-orang dari keluarga Zhan bersorak atas kematian Wang Chen dan bahkan ingin mengaum beberapa kali? Mengapa mereka membantu? Karena itu, ketika Wang Chen menebak bahwa lelaki tua ini berasal dari keluarga Zhan, dia merasa heran dan tidak percaya. Sekarang setelah dia memastikannya, mata Wang Chen melebar secara alami. Memikirkan hal ini, Wang Chen memiliki perasaan campur aduk saat dia melihat pria tua di depannya. Apa yang sedang terjadi? Apa lagi yang tersembunyi di dalamnya? Wang Chen hanya merasa semua yang dia tahu telah terbalik. Sama seperti jenius dari keluarga Zhan yang dia temui belum lama ini. Apakah keluarga Zhan benar-benar tidak bisa dimengerti? Zhan Singjun, bisakah kamu memberitahuku alasannya? Kami tidak pernah mempercayai keluarga Zhan sepenuhnya. Tapi Anda adalah satu-satunya orang dari keluarga Zhan yang kami percayai. Mengapa kamu mengkhianati kami? Hati Wang Chen sudah kacau balau. Pada saat ini, ekspresi Holy Lord sangat dingin. Dia memelototi Zhan Singjun dan bertanya. Keluarga Zhan, keluarga ini yang mewarisi garis keturunan dewa sejati. Apa tujuan keberadaan mereka? Tidak ada yang tahu lebih baik daripada Holy Lord. Faktanya, untuk menjatuhkan keluarga Zhan, Holy Lord telah melakukan banyak hal. Nyatanya, rencananya berhasil. Setelah abad pertengahan, keluarga Zhan tidak ada lagi. Keluarga Zhan lainnya hanyalah sekelompok garis keturunan palsu. Terlebih lagi, kelompok garis keturunan palsu ini telah melupakan dewa sejati di tengah erosi waktu. Mereka bahkan mulai memburu sisa garis keturunan keluarga Zhan. Segalanya berjalan sesuai rencana pemimpin suci. Meski begitu, Holy Lord tetap mewaspadai Gunung Sainte. Namun, Zhan Singjun merupakan pengecualian. Dia telah diasuh oleh Gunung Sainte sejak dia masih muda. Mengatakan bahwa dia lebih dekat ke Gunung Sainte dan bahwa dia dapat meninggalkan keluarga Zhan ke Gunung Sainte bukanlah hal yang aneh sama sekali. Namun, kebetulan saja orang yang paling dapat dipercaya ini telah menghianati Gunung Suci. Inilah yang paling tidak bisa diterima oleh pemimpin suci. Mengapa? He he. Mata Zhan Singjun bersinar redup ketika dia mendengar pertanyaan Holy Lord. Ya, saya ingin tahu, Anda bertahan selama bertahun-tahun. Mengapa demikian? Kapan itu dimulai? Ekspresi Holy Lord berubah menjadi sangat dingin. Apakah itu kamu, atau seluruh keluarga Zhan? Saya hanya satu orang. Zhan Singjun tersenyum cerah saat mendengar kata-kata Holy Lord. Aku sudah menunggu hari ini. Kali ini, sangat bagus. Saya telah berjuang untuk mendapatkan kesempatan memasuki kuil. Mengapa saya melakukannya? Anda harusnya tahu, bukan. Mengapa keluarga Zhan hancur saat itu? Bukankah kamu seharusnya tahu yang terbaik? Aku hanya orang kecil yang punya mimpi. Sejak saya lahir, saya ditakdirkan untuk mengemban misi. Misiku adalah dia. Ekspresi Zhan Singjun berubah serius. Dia memandang Wang Chen dan membungkuk. Selamat datang kembali, kepala keluarga. Setelah mengatakan ini, Zhan Singjun tampak menjadi lebih muda. Senyuman di wajahnya datang dari lubuk hatinya. Setelah bertahan selama bertahun-tahun, dia menunggu hari ini. Zhan Singjun tidak pernah melupakan apa yang dikatakan ayahnya pada hari dia menjadi sadar. Siapapun bisa mengkhianati. Tapi kita tidak bisa. Siapapun bisa melupakannya, tapi kita tidak bisa. Ingat, darah yang mengalir di tubuhmu adalah darah keluarga Zhan. Sejak Anda dilahirkan di dunia ini, Anda ditakdirkan untuk melakukan segalanya demi guru dan kepala keluarga. Hidupmu adalah milik Patriarch. Hari dia muncul adalah hari di mana kamu menyerahkan segalanya. Zhan Singjun tidak pernah melupakan kata-kata ini. Dia selalu mempercayainya. Dia telah menunggu dalam diam. Dia telah menyembunyikannya dengan sangat baik. Tidak ada yang menemukan kesalahan pada dirinya. Bahkan Tuhan Suci yang tak terduga ini. Faktanya, posisinya tidak bisa digantikan oleh siapapun. Karena itu, dia menunggu hingga hari ini. Pada saat ini, Zhan Singjun, yang telah melepaskan segalanya dan kembali ke dirinya sendiri, merasa sangat rileks. Bajingan. Mendengar kata-kata Zhan Singjun, ekspresi Holy Lord berubah menjadi menyeramkan. Kamu meninggalkan Gunung Sainte dan aku karena hal ilusi itu. Holy Lord bertanya dengan enggan. Hal ilusi. Tidak. Mendengar perkataan Holy Lord, Zhan Singjun menggelengkan kepalanya dengan serius. Ini adalah keyakinan saya. Anda, Anda hanyalah monster yang meninggalkan keyakinan Anda. Mata Zhan Singjun gelap. Bajingan. Holy Lord meraung dengan marah seolah-olah titik sakitnya telah ditusuk. Bagus. Sangat bagus. Karena itu masalahnya, aku akan membunuhmu. Saya akan membiarkan Anda mengejar keyakinan ilusi tentang neraka. Kalian semua akan mati. Saya akan membiarkan Anda melihat bagaimana keyakinan Anda jatuh. Holy Lord berkata dengan gigi terkatuk. Dia mengira semuanya berada di bawah kendalinya. Bagaimana dia bisa mentolerir pengkhianatan? Pengkhianatan ini berada di luar kendalinya. Itu seperti sebuah tamparan di wajahnya. Sudah berapa tahun sejak hal seperti ini terjadi. Itu tidak bisa dimaafkan. Oleh karena itu, hanya dengan membunuh orang ini dia dapat menghilangkan semua rasa malunya. Bunuh kami. Hei hei, bisakah kamu melakukannya? Jangan lupa, aku tahu situasimu. Berapa banyak kekuatan yang berani Anda gunakan sekarang. Tempat ini bisa mengakomodasi Anda. Seolah dia baru saja mendengar lelucon paling lucu di dunia, Zhan Singjun mendengus. Lalu, melihat Wang Chen, Zhan Singjun menarik nafas dalam-dalam. Kepala keluarga, lanjutkan ke inti. Jangan khawatir, dia tidak bisa masuk. Kalau tidak, dia tidak akan menunggu di sini selama bertahun-tahun. Begitu Anda masuk, dia tidak akan bisa melakukan apapun terhadap Anda. Membiarkan Wang Chen pergi lebih dulu adalah ide Zhan Singjun. Itu juga yang perlu dia lakukan. Sedangkan aku, kamu tidak perlu khawatir. Dia hanyalah monster. Ruang tadi telah aku terkoyak. Saat ini dia tidak berani menggunakan terlalu banyak kekuatan. Dengan kekuatan yang dia gunakan, dia ingin membunuhku. Hei hei, dia tidak bisa melakukannya. Zhan Singjun menunjukkan kepercayaan diri yang besar. Seolah-olah dia bisa mengendalikan segalanya saat ini. Bagus. Mendengar kata-kata Zhan Singjun, Wang Chen mengerutkan kening. Dia menarik nafas dalam-dalam dan menganggup dengan berat. Kata-kata Zhan Singjun mungkin benar. Setidaknya, mendengar kata-kata Zhan Singjun, Wang Chen dengan tajam menyadari perubahan ekspresi Holy Lord. Dia seharusnya benar, bukan. Keraguan di hati Wang Chen sepertinya telah teratasi. Sebelumnya, Wang Chen bertanya-tanya seberapa kuat Holy Lord ini dan mengapa dia tidak ditekan oleh aturan. Sekarang sepertinya. Meskipun dia tidak tahu apa yang terjadi dengan monster yang disebutkan Zhan Singjun. Tapi sekarang, sepertinya ada masalah besar. Sekarang, sepertinya Zhan Singjun telah memahami kelemahan Holy Lord. Sepertinya kekuatan Holy Lord. Aku pergi dulu. Memikirkan hal ini, bagaimana mungkin Wang Chen masih ragu. Sosoknya melintas, menuju ke kedalaman inti kuil di depan. Dia percaya pada Zhan Singjun. Selain itu, Wang Chen sangat menyadari bahwa dengan kekuatannya saat ini, dia tidak akan banyak membantu jika dia tetap di sini. Dia hanya akan menjadi beban Zhan Singjun. Meninggalkan adalah pilihan paling bijak. Keraguan di hatinya, dia percaya bahwa begitu dia meninggalkan kuil, dia akan segera mendapat jawaban, bukan. Bahkan jika Wang Chen memiliki keinginan yang tak ada habisnya, dia harus menekannya. Karena Wang Chen sepertinya telah menemukan rahasia yang lebih besar. Kehancuran keluarga Zhan. Sepertinya masalah ini tidak sesederhana yang dia kira. Sepertinya ini juga berhubungan erat dengan Holy Lord. Bagaimana mungkin Wang Chen tidak terkejut. Tapi sekarang, dia tidak punya waktu untuk mengerti banyak hal. Dia hanya bisa berharap setelah Zhan Singjun meninggalkan kuil, dia akan mengungkap segalanya dan memberitahu dia rahasia yang tersembunyi. Memikirkan hal ini, Wang Chen meningkatkan kecepatannya hingga ekstrim. Saat ini, dia harus menarik kembali semua pikirannya. Karena Wang Chen sangat jelas bahwa hal terpenting baginya saat ini adalah menemukan inti itu. Temukan kitab suci itu dan temukan hal yang ditinggalkan oleh Tuhan yang benar. Bajingan, jangan pernah berpikir untuk pergi. Melihat sosok Wang Chen melintas dan hendak meninggalkan jangkauan kendalinya, bagaimana Holy Lord bisa merasa puas. Melihat makanan yang ada tepat di depan mulutnya akan hilang, tidak ada yang akan puas. Terlebih lagi, untuk hari ini, sudah berapa tahun Holy Lord menunggu. Sejak hari dia mencapai puncak, dia mulai membuat rencana. Dia telah menghabiskan begitu banyak usaha, begitu banyak usaha, dan banyak hal, semuanya menunggu hari ini. Ketika hari ini tiba, jika dia membiarkan Wang Chen melarikan diri, bukankah rencananya akan sia-sia? Faktanya, dialah yang membuatkan gaun pengantin untuk orang lain. Hal ini tidak dapat ditoleransi. Tidak ada seorang pun yang diizinkan lolos di bawah pengawasannya. Bahkan Wang Chen pun tidak. Dia harus membunuh Wang Chen. Ledakan. Memikirkan hal ini, dengan raungan marah, Holy Lord melepaskan auranya sepenuhnya. Dalam sekejap, dia berubah menjadi seberkas cahaya, berlari menuju Wang Chen. Kecepatannya sangat cepat. Meskipun dia khawatir tentang batasan lapisan prinsip itu, pada saat ini, kekuatan yang dapat ditunjukkan oleh Holy Lord masih merupakan sesuatu yang harus dijunjung oleh Wang Chen. Sembilan Budidaya Ulang. Dia bahkan memiliki kekuatan sembilan budidaya ulang. Seberapa mengerikankah kecepatan itu? Dalam sekejap mata, Holy Lord hendak mencapai Wang Chen. Ku bilang, kamu tidak bisa membunuhnya hari ini. Tetaplah di sini. Namun, saat Holy Lord hendak mencapai Wang Chen, suara Zan Xing Jun terdengar. Dia lebih dekat dengan Wang Chen. Kecepatannya tidak lebih lambat dari kecepatan Holy Lord. Dalam sekejap mata, Zan Xing Jun telah mencapai Wang Chen, menghalangi jalan Holy Lord. Enyah. 2970. Bagaimana Zan Xing Jun bisa mengabaikan serangan Holy Lord terhadap Wang Chen? Saat dia datang ke sini, identitasnya ditakdirkan untuk berubah. Dia bukan lagi leluhur agung gunung Sainte, dan dia bukan lagi bawahan terpercaya dari Sainte Lord. Dia hanyalah Zan Xing Jun dari keluarga San. Dia hanyalah Zan Xing Jun dari keluarga San, Zan Xing Jun yang menghormati perintah ayahnya dan kembali ke jati dirinya. Dengan raungan marah, Zan Xing Jun menghantamkan kedua telapak tangannya ke arah Guru Suci. Sampai jumpa. Tepuk tangan meledak, dan dalam sekejap, rasanya seperti petir. Enyahlah. Dengan raungan yang sangat marah, Zan Xing Jun menyerang Dewa Suci dengan aura yang tak tertandingi. Bajingan. Melihat Zan Xing Jun benar-benar menyerang, ekspresi Holy Lord menjadi sangat jelek. Kamu baik, Zan Xing Jun, kamu benar-benar membuatku marah. Zan Xing Jun telah menghalangi jalannya. Tuhan Ilahi sangat marah hingga dia tertawa. Sekali lagi, dia telah merusak rencananya. Zan Xing Jun terkutuk ini. Apakah dia benar-benar ingin mati? Biarkan aku melihat seberapa kuat kamu. Memikirkan hal ini, Sain Soverein menyerang Zan Xing Jun. Telapak tangannya saling tumpang tindih, dan untuk sesaat, jejak telapak tangan memenuhi langit. Bum-bum-bum. Guntur bergemuruh dan gelombang ki melonjak. Jejak telapak tangan yang memenuhi langit jatuh seperti badai. Pada saat ini, seluruh langit dan bumi membeku. Gemuruh. Dalam sekejap mata, Zan Xing Jun dan Sain Soverein bentrok. Kali ini, langit dan bumi seolah-olah terbelah. Seluruh dunia jatuh ke dalam kekacauan dan kehancuran. Pasir dan kerikil beterbangan kemana-mana, dan angin kencang melonjak. Lampu warna-warni melonjak, dan gelombang ki melonjak. Sampai jumpa, selamat tinggal. Suara tubuh yang bertabrakan terdengar, dan itu bahkan lebih mengejutkan. Ledakan. Setelah bertukar pukulan yang tak terhitung jumlahnya, Zan Xing Jun mengeluarkan erangan teredam dan terhuyung mundur dengan ledakan keras. Di sisi lain, situasi Holy Master tidak lebih baik. Sosoknya berhenti, dan dia terpaksa mundur lima atau enam langkah sebelum dia bisa menstabilkan dirinya. Bagus sangat bagus. Zan Xing Jun, kamu membuatku melihatmu dengan cara yang benar-benar baru. Setelah menstabilkan dirinya, Guru Suci memandang ke arah Zan Xing Jun yang jauh dan mencibir sambil mengertakkan gigi. Dia sangat kuat. Bahkan dia memiliki rasa hormat yang baru terhadapnya. Menurut pengetahuan Guru Suci, Zan Xing Jun telah berkultivasi sembilan kali. Dan ini adalah hasil dari pelatihannya yang cermat. Karena Zan Xing Jun adalah aju dan kepercayaannya. Di seluruh Gunung Sainte, orang yang paling banyak berhubungan dengan Holy Lord adalah Zan Xing Jun. Selama ratusan tahun, Zan Xing Jun tidak pernah mengecewakan penguasa Suci. Karena banyak alasan, Holy Lord tidak dapat meninggalkan Gunung Sainte. Dalam keadaan seperti itu, Zan Xing Jun selalu menyelesaikan perintahnya dengan sempurna. Dalam banyak kesempatan, Zan Xing Jun mewakili Guru Suci. Jika seseorang mengatakan bahwa Gunung Sainte merasa waswas terhadap keluarga Zan, maka dia sama sekali tidak merasa waswas terhadap Zan Xing Jun. Guru Suci bahkan berpikir bahwa ketika rencananya selesai dan dia menjadi yang tertinggi, Zan Xing Jun akan menjadi Guru Suci berikutnya. Dia telah mengasuh Zan Xing Jun sebagai Holy Lord. Begitulah asal mula patriark termuda Gunung Sainte. Namun, meski begitu, menurut pemahaman Holy Lord, Zan Xing Jun baru berada di tahap pertengahan dari budidaya ulang ke-9. Tapi hari ini, hari ini, Zan Xing Jun benar-benar menunjukkan kekuatan budidaya ulang tahap akhir. Bagaimana mungkin seseorang tidak terkejut? Zan Xing Jun sebenarnya menyembunyikan kekuatannya di depannya. Memikirkan hal ini, Holy Lord hanya bisa mengertakan giginya. Memang benar, setelah bertahan sekian lama, masih ada kekurangan dalam segala hal. Kali ini, apakah ini dianggap memelihara harimau dan mengundang malapetaka? Holy Lord memandang Zan Xing Jun, tatapannya menjadi semakin dingin. Kekuatan budidaya ulang tahap akhir. Itu mengejutkan. Pantas saja kamu punya nyali untuk berdiri di depanku. Sambil menarik nafas dalam-dalam, Holy Lord mendengus. Itulah mengapa aku berkata kamu tidak bisa membunuh Wang Chen hari ini. Kamu tidak bisa membunuhku. Melihat Holy Lord yang marah, Zan Xing Jun menyeka darah di sudut mulutnya dan tersenyum acuh-ta'acuh. Dia merasa sangat bersemangat. Sudah berapa tahun, dia selalu bertahan. Dia selalu menekan kekuatannya. Agar tidak ketahuan oleh Holy Lord, dia tidak mengekspos dirinya sendiri bahkan setelah begitu banyak krisis. Untuk ini, dia bahkan merelakan posisi yang lebih baik. Bukankah hanya itu saja untuk hari ini? Karena Zan Xing Jun sangat jelas bahwa jika dia tidak berhati-hati, semua usahanya akan sia-sia. Namun, hari ini berbeda. Setelah hari ini, dia, Zan Xing Jun, tidak perlu terus bertahan dan bersembunyi. Memikirkan hal ini, suasana hatinya sangat baik. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu dapat melawan aku? Menghadapi Zan Xing Jun yang percaya diri, Holy Lord menyipitkan matanya dan bertanya. Kamu akan tahu setelah mencobanya. Saya tidak berani mengatakan bahwa saya dapat melawan Anda. Namun, itu sudah cukup untuk menahanmu. Kamu ingin membunuhku. Saya khawatir Anda tidak dapat melakukannya. Tentu saja, jika Anda tidak keberatan dihancurkan sepenuhnya oleh Dao Surgawi, Anda dapat mencobanya. Zan Xing Jun berkata sambil tersenyum. Seberapa kuatkah Holy Lord, Zan Xing Jun bahkan tidak mengetahuinya. Namun, Zan Xing Jun secara tidak sengaja menemukan bahwa kekuatan Holy Lord pasti telah mencapai puncak Raja Dewa sejak lama. Dengan kekuatan seperti itu, siapa yang bisa melawannya? Paling tidak, tidak ada seorang pun di dunia saat ini yang bisa melawannya. Namun, justru karena hal ini, Holy Lord tidak punya pilihan selain bersembunyi di Gunung Sainte. Karena Dao Surgawi tidak mengizinkannya ada di medan perang ini. Dengan kekuatannya, dia masih tidak bisa melawan Dao Surgawi yang kuat. Justru karena dia jelas akan hal ini, saat Zan Xing Jun muncul, dia menghancurkan ruang yang telah dipersiapkan dengan cermat oleh Holy Lord, mengekspos Holy Lord ke Dao Surgawi. Dengan pemenjaraan Dao Surgawi, seberapa besar kekuatan yang bisa ditunjukkan oleh Holy Lord? Apakah dia masih berani tidak terkendali? Memikirkan hal ini, Zan Xing Jun mengungkapkan sedikit rasa jijik. Meskipun kekuatannya saat ini mungkin tidak sebanding dengan Holy Lord, Holy Lord tertahan di mana-mana. Ini adalah pengekangan terbesar. Dengan lapisan pengekangan ini, mungkinkah dia masih tidak bisa menghentikan jalan Holy Lord? Bertarung. Memikirkan hal ini, Zan Xing Jun berteriak keras. Ledakan. Setelah mendengus dingin, aura di sekitar Zan Xing Jun langsung melonjak. Gelombang udara yang dahsyat menyapu ke segala arah, seolah berubah menjadi tornado yang merusak, mendatangkan malapetaka di dunia. Bagus. Sangat bagus. Zan Xing Jun, orang yang saya asus secara pribadi. Hahaha. Bagus sekali. Saya tidak pernah menyangka akan ada hari seperti itu. Holy Lord benar-benar marah. Menyesali. Tentu saja. Karena dapat dikatakan bahwa Holy Lord telah berupaya keras agar Zan Xing Jun bisa menjalani hari ini. Memelihara harimau adalah resep bencana. Pada saat ini, jika memungkinkan, Holy Lord benar-benar berharap dia bisa mencabik-cabik pengkhianat ini. Namun, dia tidak bisa melakukannya. Seperti yang diharapkan Zan Xing Jun, setelah terpapar pada dao surgawi, Holy Lord sangat dibatasi. Nyatanya, tidak sesederhana dibatasi. Apa yang tidak diketahui oleh Zan Xing Jun adalah bahwa Holy Lord saat ini sedang menanggung kekuatan surgawi yang sangat besar. Dia perlu mengalihkan sejumlah besar energi untuk melawan kekuatan surgawi. Terlebih lagi, seiring berjalannya waktu, kekuatannya akan semakin ditekan. Memikirkan hal ini, kemarahan Holy Lord tidak dapat digambarkan hanya dengan satu kata. Mari kita lihat bagaimana kamu bisa menghentikanku. Dalam kemarahannya, Holy Lord meraung dengan marah dan menyerang Zan Xing Jun tanpa rasa takut. Akhiri pertempuran dengan cepat. Semakin lama hal itu berlangsung, semakin merugikan baginya. Datang kepadaku. Melihat Holy Lord menyerbu, mata Zan Xing Jun berbinar, dan dia tertawa keras. Kepala keluarga, kenapa kamu masih belum pergi? Saya akan menangani sisi ini. Perhatikan bagaimana aku melawannya. Zan Xing Jun menyerang Holy Lord. Pada saat yang sama, dia berteriak ke arah Wang Chen di kejauhan. Aku akan bergerak dulu. Mendengar perkataan Zan Xing Jun, bagaimana mungkin Wang Chen masih berani ragu. Dalam pertukaran sebelumnya, sepertinya Zan Xing Jun berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Karena itu, Wang Chen tidak bisa tidak khawatir. Namun, sepertinya itu bukan masalah besar saat ini. Karena itu masalahnya, tidak perlu khawatir lagi. Saat ini, bagi Wang Chen, hal terpenting adalah memasuki inti Aula Suci. Desir, desir. Memikirkan hal ini, Wang Chen meningkatkan kecepatannya hingga batasnya. Mengendarai angin dan memecah ombak. Pada saat ini, semua rintangan tidak ada gunanya di depan Wang Chen. Mengambil langkah ke depan, Wang Chen terbang seperti embusan angin. Auranya telah dilepaskan sepenuhnya. Luka-lukanya telah ditekan sepenuhnya. Seolah-olah dia bisa merasakan situasi Wang Chen saat ini. Beni bodi di tubuhnya juga memancarkan cahaya yang menyilaukan, menyelimuti Wang Chen di dalamnya. Energi hangat mengalir di sekitar tubuh Wang Chen. Kemanapun ia lewat, itu membuat Wang Chen merasa sangat santai. Lapisan tekanan disingkirkan. Garis darah bela diri ilahi di tubuh Wang Chen sudah mulai melonjak. Ini dia. Setelah bergerak maju untuk jarak yang tidak diketahui, sosok Wang Chen tiba-tiba berhenti, menunjukkan ekspresi terkejut. Dia merasakannya. Dia merasakan aura familiar namun aneh itu. Ini adalah aura yang dirasakan Wang Chen di gua tempat tinggal Dewa Sejati. Samar-samar, jantung Wang Chen mulai berdetak lebih cepat. Penghalang itu. Melihat penghalang di depannya dengan lapisan cahaya yang mengalir, Wang Chen mengangkat alisnya. Aura familiar itu datang dari balik penghalang. Sepertinya kali ini, kesempatan yang dia cari, tempat yang dia cari, bukankah di balik penghalang ini? Memikirkan hal ini, Wang Chen mau tidak mau meningkatkan kecepatannya. Bang! Namun, setelah beberapa saat, suara tumpul terdengar, dan seluruh tubuh Wang Chen membeku. Suara mendesing. Segera setelah itu, seluruh tubuh Wang Chen terbang mundur tak terkendali. Sungguh kekuatan memukul mundur yang kuat. Setelah terbang mundur sejauh ratusan meter dan jatuh ke tanah, Wang Chen akhirnya menstabilkan ki dan darah yang melonjak di tubuhnya dan bergumam pada dirinya sendiri dengan tidak percaya. Lapisan cahaya yang mengalir di depannya sebenarnya memiliki kekuatan tolak yang begitu kuat. Di hadapan kekuatan memukul mundur itu, Wang Chen hanya merasa bahwa dia hanyalah setitik debu di langit yang luas. Bahkan jika dia menggunakan seluruh energinya, dia tidak akan mampu menghilangkan penghalang itu sama sekali. Mungkinkah ini tempat yang menghalangi inti kuil? Inikah tempat yang menghalangi Tuhan suci selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya? Mengambil nafas dalam-dalam, Wang Chen mengerutkan kening seolah dia memikirkan sesuatu dan bergumam pada dirinya sendiri. Wang Chen berpikir bahwa inilah yang seharusnya terjadi. Bukankah Zan Singjun mengatakannya sebelumnya? Kuil ini bukanlah jebakan. Setidaknya, ada suatu tempat yang ada, yaitu tempat yang ditinggalkan oleh dewa sejati. Itu adalah bagian terdalam dari inti candi. Itu berada di balik lapisan penghalang di depannya. Terlebih lagi, lapisan penghalang ini adalah sesuatu yang bahkan tidak bisa dilintasi oleh dewa suci. Memikirkan hal ini, ekspresi Wang Chen menjadi lebih serius. Ada kegugupan, beban, kegembiraan, antisipasi, dan kekhawatiran. Terima kasih telah menonton!